Jaka Pekik jelit tiga. Juga Jaka Pekik pun tidak kurang pula kagetnya. Pada waktu menuju pulang bersama dengan Wijaya, Sita Resmi dan Parang Kusumo, ia pernah mendengar bahwa Regul Setra merupakan seorang yang pulang dengan selamat dari perebutan pedang pusaka Jatingarang di Pulau Nusa Kambangan. Regul Setra merupakan seorang anggota gerombolan Gagak Rimang. Oleh sebab itu dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi dengan pihak Gagak Rimang, tujuan orang yang pertama bukan lain untuk menangkap Regul Setra. Dan dari mulut orang itu diharapkan akan memberitahukan dimanakah Kreti Windu sekarang bersembunyi. Maka begitu mendengar disebutnya nama Regul Setra, Jaka Pekik bertanya dalam hati, ah! Jika begitu Mandaraka ini, seorang anggota Gagak Rimang. Pantaslah dia dikeroyok beberapa pihak. Kemudian terdengar Mandaraka tertawa. Jawabnya Lantang, Regul Setra telah mendapat luka berat karena kamu keroyok. Mengapa kamu masih mau memaksanya? Pantaskah sebagai orang-orang yang mengaku dirinya dari golongan putih berbuat serendah itu? Mau mengeroyok orang yang sudah terluka berat? Apakah kamu murid pondok beligo menghardik? Kami bukan bermaksud membunuhnya. Kami hanya ingin mendapat keterangannya, agar memberitahukan tempat tinggalnya seseorang. Hahaha Mandaraka tertawa. Bukankah kamu menghendaki tempat tinggal Kreti Windu? Mengapa kamu tidak bertanya saja kepada Klay Mahmud? Tutup mulutmu bentak murid pondok beligo. Siluman Sita Resmi hanya menipu. Hati Jaka Pekik sangat sedih mendengar nama Sita Resmi yang telah meninggal diungkat-ungkat. Walaupun Sita Resmi hanya ibu angkat, namun cinta kasihnya tak berbeda dengan ibu kandungnya. Karena Sita Resmi telah merawat dan memeliharanya seperti kepada anaknya sendiri. Teringat akan ibu angkatnya, dalam hatinya segera timbul pertanyaan, ah, siapakah orang tuaku yang sesungguhnya? Apakah aku ini seorang anak yatim piatu, kemudian dipungut oleh ayah hujaya? Ia mengingat-ingat. Tetapi walaupun otaknya luar biasa cerdas, apa yang dialami waktu kecil tidak lagi bisa diingatnya. Sedikit kenangan waktu kecil, ia hanya pernah merasa, hidup di dalam rumah yang besar dan dalam keluarga yang besar. Ayah ibunya amat dihormati orang, sedang dirinya sendiri pun diasuh oleh beberapa orang perempuan. Hanya itu sajalah yang masih bisa diingatnya. Selebihnya ia sudah tidak ingat lagi, dan demikian pula sebabnya ia menjadi anak angkat wijaya. Sementara itu pertempuran yang tidak seimbang itu, masih terus berlangsung dengan amat hebatnya. Para pengeroyok itu bertempur sambil terus berbicara, bermaksud untuk memecah perhatian Mandaraka. Hanya sayang Mandaraka bukan manusia tolol dan ia sakti pula. Maka walaupun melawan sambil bicara, perhatiannya tidak terpecah dan dapat memberikan perlawanan dengan baik. Namun demikian karena ia diketpung secara rapat oleh tujuh orang berilmu tinggi pula, ia tak juga bisa menerjang keluar dan melarikan diri. Tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang yang sejak tadi menyerang dengan senjata rahasia, kawan, celaka. Senjata rahasia telah habis. Berbareng dengan teriakan orang itu, semua kawannya cepat menggulingkan diri di tanah. Kemudian menyambarlah lima batang pisau terbang dengan gesit sekali ke arah Mandaraka. Menyaksikan itu jaka pekek yang cerdas segera tahu akan tipu daya pengeroyok itu. Ternyata lah kata-kata senjata rahasia habis itu merupakan kata sandi agar kawan-kawannya bergulingan untuk menghindarkan serangan senjata rahasia. Sejak tadi Mandaraka sudah dihujani senjata rahasia. Akan tetapi serangan-serangan itu bisa dihindarkan dengan gerakan-gerakan kilat sambil melawan. Dan sekarang ia pun terus melawan. Hanya sayang lawan-lawannya itu sekarang menyerang dengan senjata golok dan pedang sambil bergulingan, sehingga agak sukar pula ia dalam membela diri. Untung Mandaraka dapat bertindak gesit. Dalam bahaya itu ia menjejak tanah dan tubuhnya melesat ke atas. Sehingga lima batang pisau terbang lewat di bawah kakinya. Akan tetapi sekalipun ia dapat menghindari sambaran senjata rahasia, senjata-senjata para pengeroyok itu tidak kurang bahayanya. Pedang murid semeru dan golok murid beligo menyambar lutut secara berbareng. Padahal saat itu tubuh Mandaraka masih di udara. Sehingga dalam usahanya membela diri ia harus memukul lawannya dari atas. Plak telapak tangan kirinya memukul tepat kepala murid pondok beligo, sedang tangan kanannya merebut senjatanya. Kemudian golok itu dipergunakan untuk menangkis pedang murid semeru. Benturan senjata itu digunakan oleh Mandaraka untuk meminjam tenaga lawan, dan tubuhnya terbang beberapa tombak jauhnya. Sedang murid beligo yang terpukul kepalanya, mati pada saat itu juga. Mandaraka turun di atas tanah dengan berdiri. Tetapi sesaat kemudian tubuhnya bergoyang-goyang, kemudian jatuh terguling. Lututnya telah kena senjata rahasia yang berbisa, kata murid semeru. Sebentar lagi ia pasti mampus. Selaka desis sarkara. Bagaimanakah karaku menolong kakek guru dan ajeng inten itu? Jaka pekek mengerti, bahwa sarkara tak dapat menolong sambil berpeluk tangan. Sebagai seorang polos dan setia kawan, walaupun dirinya sendiri terluka ia tetap ingin pula berbuat. Akan tetapi apabila ia berani menerjang keluar, ibarat ia mengantarkan nyawa sia-sia. Mengingat itu bisik jaka pekek, kakang. Bukankah engkau ingin menolong Mandaraka? Tak bisa. Tak bisa sahutnya seraya mengamati Mandaraka yang menggeletak. Dia telah kena senjata rahasia beracun. Tetapi, tetapi aku sendiri. Aku sendiri. Aku bisa memulihkan tenagamu, kata jaka pekek. Hanya akan merusak tenaga dalammu. Sarkara menyambut dengan gembira. Ia percaya bahwa jaka pekek yang berpengetahuan luas itu, tentu bisa memberi jalan memulihkan tenaganya. Karena itu katanya, tak apa tenaga dalamku rusak. Yang penting aku bisa melawan mereka yang sewenang-wenang. Ambillah dua butir batu yang tajam, yang macam begini. Itu pun boleh. Lalu totoklah samping pahamu di bawah pinggang, di sini tanya Sarkara. Bawahnya sedikit. Sini? Ya. Sekarang totoklah. Sarkara segera menotok paha kanan dengan batu itu, tetapi hampir berbareng, ia merasakan pahanya kesemutan. Itulah yang disebut ilmu menotok jalan darah untuk mempertinggi semangat. Jaka pekek menerangkan. Dan sekarang totoklah paha kirimu. Sarkara agak ragu. Tetapi sesaat kemudian dilakukan juga perintah bocah itu. Karena ia percaya bocah yang berpengetahuan luas itu mempunyai kepandaian di atas dirinya sendiri. Akan tetapi begitu paha kirinya tertotok, mendadak saja separoh badannya dari pinggang ke bawah menjadi lumpuh tak bisa digerakan. Hai serunya tertahan, mengapa tubuhku jadi begini? Dalam hatinya Jaka pekek geli dapat menipu Sarkara secara mudah. Tetapi untuk menutupinya ia pura-pura terkejut, celaka. Engkau tak tahu jalan darah. Engkau tentu salah menotoknya. Tapi-tapi jangan cemas. Tunggulah sebentar. Tetapi Sarkara bukan seorang tolol. Ia segera sadar telah tertipu oleh akal bocah itu. Namun demikian ia tidak marah. Dalam otaknya segera berkelebat bahwa sesungguhnya bocah itu bermaksud baik. Ia insyaf, dalam keadaannya yang luka berat itu, ia tidak akan bisa berbuat banyak menghadapi orang-orang itu. Pada saat itu Mandaraka tetap menggeleptak tidak bergerak. Ia tidak ubahnya seperti orang yang telah mati, namun demikian lawan-lawannya belum juga berani mendekatinya. Kemudian terdengar kata salah seorang, Adi. Lepaskan segera dua batang pisaumu lagi. Orang yang diperintah itu cepat juga melepaskan dua batang pisau terbang sekaligus. Yang sebatang menancap pada pundak, sedang yang sebatang menancap paha kiri. Akan tetapi Mandaraka tidak bergerak sedikitpun. Ah, sayang. Orang itu benar-benar sudah mampus, kata orang itu lagi. Kita rugi sekarang. Tak bisa lagi mencari regul setera. Kemudian enam orang itu melangkah dan mendekati mayat Mandaraka. Mendadak, terdengar suara plak-plak empat kali beruntun. Disusul robohnya empat orang. Hampir berbareng Mandaraka yang disangka telah mati itu melompat berdiri, dengan pundak dan paha kirinya masih tertancap oleh pisau. Mandaraka memang telah dekat. Setelah ia terkena senjata beracun dan merasa tidak bisa hidup lagi, ia pura-pura mati. Tetapi ketika lawan-lawannya mendekati, ia segera memukul empat kali berturut-turut. Ia sengaja tak mau memukul dua orang wanita itu, karena tak sampai hati. Dua orang wanita murid Anjani itu melompat mundur. Mimpi pun tidak bahwa orang yang dikira sudah mati itu masih hidup dan mampu memukul. Dua orang murid Anjani itu, seorang bernama Endang Bratajaya, dan yang seorang bernama Subinem. Pedang mereka masih di tangan, tetapi mereka berdiri mematung. Akan tetapi Mandaraka sudah memaksa diri memukul sekuat tenaganya. Maka ia tak bisa berdiri lama-lama, kemudian badannya bergoyang-goyang dan jatuh terduduk. Menyaksikan itu timbulah keberanian Subinem. Ia mengangkat pedangnya untuk menyabat leher Mandaraka, agar lekas mati. Menyaksikan gerakan Subinem itu, berkatalah Mandaraka, Ah, tak kuduga maksud baikku kau balas kekejaman. Tetapi bagaimanapun pula karena tenaganya sudah habis, ia hanya memejamkan matanya dan menunggu maut saja. Mendadak terdengar suara terang dan pedang Subinem menyeleweng. Maka, selamatlah Mandaraka dari maut, dan kemudian membuka matanya. Mengapa kau menangkis damperatnya kepada Endang Bratajaya? Endang Bratajaya tersenyum. Kemudian jawabnya perlahan, Mbak Yudhiat tak sampai hati kepada kita. Maka kau pun tak boleh membunuhnya. Aku tak membunuh Subinem membela diri. Maksudku hanya ingin memaksa, agar mau menunjukkan di mana regul setra bersembunyi. Mbak Yudhiat, dia telah kena racun. Maka lebih baik kita tolong dahulu. Tanpa menunggu jawaban, Endang Bratajaya telah menghampiri mayat murid Semeru. Kemudian ia mengambil sebuti robat dari kantung di pinggangnya. Ikatlah dulu sebelum memberi obat. Subinem memerintah. Endang Bratajaya mengangguk. Kemudian ia mengambil seutas tambang dan menghampiri Mandaraka. Katanya halus, Saudara Mandaraka, maafkanlah aku. Biarkanlah aku mengikat kaki dan tanganmu, demi kepentinganmu sendiri. Karena merasa sudah tak bisa berdaya lagi, Mandaraka mengangguk. Ia membiarkan dirinya ditelikung seperti babi. Sesudah selesai mengikat, Endang Bratajaya segera mencabut pisau yang menancap pada paha dan pundaknya. Kemudian ia membubuhkan obat pada luka-luka yang keracunan itu. Mandaraka bentak Subinem garang. Adiku telah mengampuni jiwamu. Maka sekarang beritahukanlah di mana Regul Setra bersembunyi. Mandaraka ketawa bekakakan. Katanya kemudian, Huhuh, engkau menganggap aku seperti seekor katak. Kalau Tuan Wijaya memil membunuh diri untuk menyelamatkan saudara angkatnya, mengapa aku memberitahukan persembunyian Regul Setra? Huhuh, engkau tak bisa memaksa aku. Biarlah mengikuti jejak Tuan Wijaya. Jaka Pekik terharu mendengar pernyataan Mandaraka. Ternyata orang itu masih bisa menghargai ayah angkatnya. Padahal banyak orang mencela dan menjemohkannya, karena dianggap sebab matinya membunuh diri, sebagai akibat perkawinannya dengan sita resmi. Bukan dalam usahanya melindungi Kreti Windu. Subinem tertawa dingin, lalu katanya mengejek, Huhuh, orang yang buta matanya mengawini perempuan siluman itu, Masih hengkau dewa duakan. Huhuh, perguruan kemuning. Bakiu potong endang berata jaya. Tak perlu kuatir sahut Subinem. Aku tak akan menyeret nama Jakalambang. Subinem segera mengancam dengan pedangnya ke Matu Mandaraka. Bentaknya. Titik dua bicaralah. Cepat mengakulah. Jika tidak, akan ku tusuk Matu kirimu. Kemudian Matu kananmu. Sesudah itu ku bikin tuli telingamu. Aku papas hidungmu. Tetapi aku tidak akan membunuhmu. Biar engkau merasakan derita sebagai manusia buta, teli dan tidak mempunyai hidung. Subinem menggetarkan pedangnya, sehingga ujung pedang yang tajam itu hanya terpisah dekat sekali dengan muka Mandaraka. Akan tetapi Mandaraka tidak gentar sedikitpun. Dengan tertawa dingin, ia malah mengejek, aku telah amat lama mendengar bahwa Anjani seorang perempuan ganas dan kejam. Sekarang aku mendapatkan bukti, bahwa bukan saja gurunya. Tetapi muridnya pun kejam. Hayo sekarang lakukanlah ancamanmu. Bangsat teriak Subinem marah. Kau berani menghina guruku? Pedang Subinem bergerak menusuk. Matu kanan Mandaraka segera berdarah dan luka. Kemudian ujung pedang itu telah mengancam pula Matu yang sebelah kiri, dengan sedikit gerakan saja akan butalah dua belah Matu Mandaraka. Namun Mandaraka tak gentar sedikitpun. Matu yang hanya tinggal sebelah itu malah menatap tajam dan mulutnya tertawa berkah-kakan. Kau tak juga mau mengaku ancam Subinem. Mandaraka tetap tak menjawab. Ia hanya tertawa mencemoohkan. Sikap Mandaraka itu membuat Subinem naik darah. Pedangnya segera bergerak untuk menusuk Matu kiri. Terang lagi-lagi endang berata jaya menangkis. Lalu terdengar katanya halus. Titik dua mbakiu. Dia keras kepala. Walaupun kau bunuh sekalipun, dia tetap bungkam mulut. Tetapi bangsat ini telah mencaci maki guru sebagai seorang kejam, Subinem membentak. Maka biarlah bangsat ini merasakan kekejamanku. Untuk apa berbuat kekejaman bantahendang berata jaya? Dia seorang gagah tak takut mati. Maka sebaiknya, kira biarkan dia hidup. Hush! Dia telah membunuh kawan-kawan kita. Apakah itu bukan kejam? Biarlah kubutakan saja kedua matanya. Agar dia tahu rasa, bagaimanakah rasanya menjadi manusia buta. Sehabis berkata demikian, ia menggerakkan pedangnya untuk menusuk macu kiri. Terang, sekali lagi endang berata jaya menangkis. Katanya halus, dia sudah. Tak berdaya. Tak baik apabila kita menganiaya dia. Kalau peristiwa ini didengar orang, bisa mengotori perguruan kita. Minggir bentak Subinem sambil mendelik. Kau tak perlu ikut campur endang berata jaya yang tak tega kepada mandara kepucat dan bingung. Mbak Kiu! Diam! Aku kakak seperguruanmu bukan? Engkau harus tunduk kepada saudara. Tua! Baiklah jika kau nekat. Pedang Subinem menyambar lagi. Akan tetapi lagi-lagi pedang endang. Berata jaya menangkis. Terang dan pedang Subinem tak mengenai sasarannya. Merah padam wajah Subinem. Ia benar-benar marah sekarang, karena telah berkali-kali adik seperguruannya ini menghalangi maksudnya. Bentaknya lantang. Hai! Berkali-kali engkau menghalangi maksudku. Apa maksudmu sebenarnya? Aku hanya tidak menghendaki kau menganiaya orang yang sudah tak berdaya. Jawabnya halus penuh kesabaran. Jika kita ingin mencari persembunyian regul setra, kita toh bisa membujuknya. Huhuh, engkau sangka aku tolol dan tak bisa membaca jalan pikiranmu ejek Subinem sambil tertawa dingin. Sekarang jawablah pertanyaanku. Mengapa engkau selalu mengundur waktu setiap jaka lambang mendesak untuk kawin? Dan mengapa sebabnya engkau malah kabur sesudah ayahmu mendesak? Mbak Yul teriak endang berata jaya tertahan, ini toh urusan pribadiku. Mengapa engkau turut mencampuri? Bukankah aku mempunyai kebebasan untuk diriku sendiri? Subinem mendengus. Kemudian sindirnya tajam. Huh, sangkamu aku tidak tahu. Tampaknya engkau tunangan jaka lambang, tetapi sesungguhnya hatimu di tengah gerombolan penjahat gagak rimang. Mbak Yul teriak endang berata jaya. Dan mendadak wajahnya menjadi merah pada menahan marah. Sebagai adik seperguruanmu, aku selalu menghormatimu. Akan tetapi mengapa sekarang engkau menghina aku sedemikian rupa? Mengapa? Subinem tertawa menghina. Kemudian katanya, Kalau kataku itu salah, baik. Tetapi buktikanlah sekarang. Tusuklah matu kiri bangsat ini. Mbak Yul keluh endang batra jaya. Engkau jangan menghina orang senakmu sendiri. Bukankah engkau sendiri tahu, bahwa nenekmu yang perguruan kita selalu tidak pernah kawin? Guru tak kawin. Dan aku pun telah bertekad untuk tidak kawin. Itulah alasanku aku selalu menunda-nunda dengan macam-macam alasan. Aku memang tak ingin kawin. Baik, baik. Engkau boleh mengelah diri, Subinem mengecek. Akan tetapi jika engkau tak juga melaksanakan perintahku, akan aku buka kedok rahasiamu. Mendengar ancaman itu, hati endang berata jaya tergetar. Kemudian jawabnya lirih, Mbak Yul, kita saudara seperguruan yang saling mencintai. Maka dengarlah permohonanku, engkau jangan terlalu mendesak aku. Subinem tertawa mengejek. Katanya kemudian, perintahku tidak sulit untuk engkau laksanakan. Mengapa engkau tak juga mengerjakan? Apakah engkau sudah lupa kepada pesan guru, bahwa kita ditugaskan untuk menyelidiki dan mengumpulkan keterangan di manakah tempat sembunyi Kreti Windu? Dan sekarang apa yang kita lakukan sudah mendekati berhasil. Orang ini merupakan orang penting. Dia bisa memberi keterangan yang kita perlukan. Maka kalau udah membandel, masih untung bagi orang ini, apabila aku hanya membutakan matanya. Mengapa engkau tak lekas bertindak? Hatiku terlatu lemah Mbak Yul, maka aku tak bisa melakukannya. Huhuh, guru selalu memuji dirimu sebagai seorang murid yang ilmu pedangnya hebat dan berwatak keras. Watakmu hampir mirip dengan watak guru. Dan itulah sebabnya guru bermaksud untuk mengangkat engkau sebagai gantinya kelak. Huh, apa sebabnya sekarang engkau bilang lemah? Jaka pekek yang mendengar perbantahan kakak beradik perguruan itu, hatinya amat mendengkol. Kalau saja sekarang ini tidak dalam keadaan tidak berdaya, ia ingin melompat keluar dan memukul muka subinem yang bermulut tajam itu. Adi, maukah engkau menjawab pertanyaanku ke atas subinem yang galak itu? Begini pertanyaanku, tiga tahun yang lalu, guru mengumpulkan semua murid dengan maksud untuk menurunkan rahasia ilmu pedang janur kuning, mengapa engkau tidak hadir? Dan mengapa pula sebabnya ketika itu guru marah sekali, sehingga mematahkan pedangnya sendiri? Ketika itu, aku terserang penyakit secara mendadak dan berat sekali. Karena aku sampai tak bisa bangkit dari pembaringan. Tentang itu, aku pun sudah melaporkan kepada guru secara gamblang. Mengapa sebabnya sekarang Mbak Yu bertanya lagi? Subinem tertawa dingin. Kemudian katanya penuh ejekan, Huh, engkau boleh memperdayakan guru, tetapi tak akan bisa mendusai aku. Ah sudahlah, aku tidak akan meneruskan pertanyaanku. Asal saja engkau segera menikam metjo bangsat itu. Endang beratajaya sedih sambil menundukan mukanya. Kemudian katanya perlahan, Mbak Yu, apakah engkau sudah tidak mencintai aku lagi? Tak usah cerwet bentak Subinem. Engkau mau menikam metjo bangsat ini atau tidak? Untuk beberapa saat lamanya endang beratajaya tidak membuka mulut. Lekas. Lakukanlah. Mbak Yu, apakah sebenarnya yang engkau kehendaki? Jika engkau menguatirkan tentang maksud guru, engkau tak perlu kuatir. Andai kata aku dijadikan ahli waris guru, aku tentu menolaknya. Bagus bentak Subinem sambil mendelik. Dengan pernyataanmu itu, sama artinya aku telah menerima budimu yang amat besar. Begitukah maksudmu? Hayo cepat terangkanlah. Pada soal apakah engkau melebih aku sebagai kakak seperguruanmu? Huhuh, aku tidak membutuhkan budimu. Dan engkau tak perlu mengalah kepadaku sebagai pewaris guru. Sudah, sudah, kita belum waktunya bicara soal itu. Dan sekarang, engkau mau menikam metjo bangsat itu atau tidak? Dengan sedih endang merata jaya menjawab, Mbak Yu, mengapa engkau terlalu mendesak aku? Hatiku menjadi sangat sedih. Subinem tertawa dingin lagi. Lalu ejeknya, Huh, tak perlu engkau berlagak sedih. Aku tahu kata hatimu. Ya, hatimu tentu mencaci maki aku kalang kabut. Boleh, boleh engkau mencaci aku. Tetapi kenyataannya pada tiga tahun yang lalu, Engkau benar jatuh sakit mendadak. Hanya saja, sakitmu itu bukan sakit karena penyakit. Tetapi engkau sakit karena melahirkan anak. Endang berata jaya menjerit nyaring. Sesaat kemudian ia memutar tubuhnya kemudian lari sekencang-kencangnya. Sayang maksudnya itu telah bisa diduga oleh Subinem. Maka belum jauh larinya, Subinem telah berhasil menghadang dan menghentikan. Lalu perintahnya pengis, Adi, lebih baik engkau tusuk matel bangsat itu, dan habis perkara. Akan tetapi jika kau tetap membandel. Jawablah pertanyaanku. Siapakah hayahanak yang sudah engkau lahirkan itu? Jawab. Hayo jawablah. Dan lagi, mengapa sebabnya sebagai murid guru, engkau bermaksud melindungi bangsat dari gerombolan penjahat gagak rimang itu? Kau, kau, minggir teriak endang berata jaya dengan napasnya tersengal-sengal. Subinem tertawa dingin. Kemudian sambil mengancam dada adi seperguruannya, bentaknya, Adi. Jawablah pertanyaanku. Dimanakah bayi itu engkau titipkan? Adi, engkau tunangan jaka lambang dari perguruan kemuning. Mengapa sebelum menikah engkau sudah melahirkan anak? Tadi, ketika baru sekali menyebut tentang anak, jaka pekek dan sarkara kurang perhatian. Akan tetapi setelah diulang lagi, dua orang ini menjadi terkejut. Dan walaupun jaka pekek masih bocah, dalam hatinya menjadi heran juga. Mengapa tunangan pamannya itu telah melahirkan anak? Apakah pamannya sudah berbuat terlalu jauh dan menyebabkan tunangannya mengandung sebelum menikah? Sementara itu wajah endang berata jaya menjadi pucat sekali. Ia melompat dan berusaha melarikan diri, akan tetapi pedang Subinem tak mengenal bulu. Ancamannya bukan sekedar gertak sambal, tetapi benar-benar dilakukan. Akibatnya ujung pedang yang tajam itu segera menembus lengan kanan endang berata jaya. Dan darah merah segera menyembur keluar dari luka, membasai pakaiannya. Menyaksikan itu baik jaka pekek maupun sarkara amat terkejut. Mimpi pun tidak bahwa Subinem menikamnya benar-benar. Jelas sekali bahwa perempuan itu seorang kejam. Sehingga terhadap adik perguruannya sendiri pun ia sampai hati menikam. Sungguh seorang perempuan yang tidak bisa dijadikan contoh baik oleh perempuan lain. Sambil menahan sakit, endang berata jaya terpaksa menghunus pedangnya dengan tangan kiri. Kemudian katanya parau, Mbak Hiu, jika engkau terlalu mendesak aku, maka aku terpaksa melawan kau. Sesungguhnya, apa yang sudah dilakukan Subinem ini, sudah diperhitungkan dengan cermat, disertai akal yang licik. Ia bisa menduga, bahwa sesudah ia membuka rahasianya, endang berata jaya tentu menjadi marah dan berusaha membunuhnya. Padahal sesungguhnya, dalam hal ilmu tata kelahi, ia mengakui kalah jauh dengan adik seperguruannya ini. Soalnya, gurunya yang sudah mencalonkan endang berata jaya sebagai penggantinya, telah menurunkan ilmu rahasia perguruan. Karena itu walaupun ia mengerahkan seluruh kepandayanya akan kalah juga bertempur dengan endang berata jaya. Mengingat akan kelemahannya itu, maka ia menggunakan tipu licik. Ia melukai lengan kanan endang berata jaya lebih dahulu, agar dengan lukanya itu adik seperguruannya tak mampu membela diri. Maka setelah berhasil melukai lengan endang berata jaya, pedangnya segera bergerak secepat kilat menusuk kempungannya. Menyaksikan Subinem menyerang dengan tusukan yang mematikan, mau tidak mau ia harus memberi perlawanan. Sambil menahan sakit, endang berata jaya menangkis pedang Subinem dengan pedangnya yang dipegang tangan kiri. Dalam waktu yang amat singkat, mereka sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit sekali, seperti dua orang lawan. Menyaksikan itu baik Jaka Pekik maupun Sarkara amat terkejut. Lalu timbulah penyesalan Sarkara bahwa tadi telah bisa ditipu oleh Jaka Pekik. Jika sekarang ini ia bergerak, ia tentu sudah keluar menerjang untuk membantu endang berata jaya. Mandaraka yang sudah dilindungi oleh endang berata jaya pun menjadi amat geletun. Kalau ia tidak diikat kaki tangannya, sedikit banyak ia akan bisa memberikan bantuannya. Maka yang bisa dilakukan hanyalah menonton dengan hatinya yang khawatir dan berdebar-debar. Karena dalam keadaan terluka lengan kanannya itu, sudah tentu endang berata jaya tidak bisa melawan sebagaimana mestinya. Dan endang berata jaya yang tidak bisa bertempur dengan tangan kiri itu, terpaksa menggunakan tangan kanannya yang sudah terluka, dan mengucurkan darah pula. Beberapa kali ia menerjang dengan menggunakan serangan-serangan hebat, usahanya akan mengundurkan Subinem kemudian melarikan diri. Akan tetapi usahanya itu selalu gagal, karena sebagai akibat banyak darah yang keluar itu, tenaganya cepat berkurang banyak di samping tangan itu sendiri sakit digerakan. Untung juga bahwa sesungguhnya Subinem merasa dirinya kalah tinggi ilmu kepandainya. Sehingga walaupun ia menang angin, ia tidak berani terlalu mendesaknya. Subinem bertindak penuh hati-hati, dan kembali menggunakan akal liciknya. Ia bukannya memaksa diri untuk melancarkan serangan-serangannya, melainkan berusaha agar adik seperguruannya ini terlalu banyak menggunakan tenaganya, kemudian lemah dan menyerah. Akal Subinem itu tak lama tampak hasilnya. Makin lama gerakan-gerakan endang berata jaya semakin menjadi lambat. Ia tidak bisa membelah diri dengan baik karena banyak mengeluarkan darah. Tak lama kemudian, dalam kesempatan yang bagus, Subinem berhasil menikam lengan kanan adik seperguruannya lagi. Tikaman yang baru ini segera pula mengeluarkan banyak darah. Endang berata jaya menahan sakit, tetap memberikan perlawanan. Menyaksikan penderitaan endang berata jaya itu, Mandaraka amat sedih, terharu dan tak tega. Oleh sebab itu teriaknya, Nona berata jaya. Sudah, jangan berkelahi, tikamlah mataku, habis perkara. Aku rela mati sekalipun, asal Nona tidak menjadi sengsara. Mandaraka memang amat berterima kasih atas perlindungan endang berata jaya. Sebagai lawan, sebenarnya aneh juga perbuatan endang berata jaya yang sudah melindungi jiwanya. Terlebih pula dalam usahanya melindungi dirinya, rela dirinya dicaci maki kakak seperguruannya sedemikian rupa. Akan tetapi keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Endang berata jaya sudah mengenalkan watak kakak seperguruannya yang ganas dan kejam. Maka walaupun sekarang menikam metem Mandaraka, tak akan bisa menolong keadaannya. Kakak seperguruannya tentu akan membunuhnya juga. Apa yang dipikirkan endang berata jaya itu sejalan pula dengan pikiran Subinem. Ia sadar dan amat khawatir, apabila malam ini tidak membinasakan adik seperguruannya itu, kelak di kemudian hari hanya bakal menjadi penghalang cita-citanya. Soalnya, Subinem sangat menginginkan keduduk kau tertinggi dalam perguruan Tuban, sebagai pengganti gurunya. Padahal gurunya telah mencalonkan endang berata jaya. Maka apabila endang berata jaya masih hidup, harapannya untuk menduduki jabatan itu tak mungkin bisa terkabul. Sejak lama sekali, Subinem memang telah mencari jalan untuk bisa menyingkirkan endang berata jaya. Sayang, usahanya itu selalu kandas karena tidak mempunyai alasan yang kuat. Kebetulan malam ini endang berata jaya berani melindungi lawan. Oleh perbuatannya itu, dengan alasan apapun, tak mungkin bisa dibenarkan. Ia percaya bahwa gurunya pun akan menjadi marah. Karena itu kalau ia membunuhnya tidak akan disalahkan oleh gurunya. Sehingga dalam segala hal ia duduk pada tempat yang benar. Oleh sebab itu, semangatnya makin meluap-luap dalam usahanya mengalahkan endang berata jaya. Pedangnya bergerak cepat luar biasa dan mengancam bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Masih untung sekalipun terdesak, endang berata jaya sudah memahami kunci-kunci rahasia ilmu pedang perguruannya. Maka walaupun ia sudah hampir tidak berdaya melawan, ia masih juga bisa bertahan sedemikian rupa, sehingga Subinam tak juga bisa merobohkannya. Sementara itu Mandaraka makin menghawatirkan keselamatan endang berata jaya, tetapi untuk membantu tidak mungkin. Maka otaknya segera berpikir keras mencari daya upaya agar bisa menolong wanita yang sudah menyelamatkan jiwanya itu. Untung juga ia berotak cerdas. Setelah berpikir beberapa saat lamanya ia menemukan akal. Teriaknya kemudian, Subinam. Huh, perempuan tak tahu malu. Wajahmu sudah jelek seperti sarak, masih ditambah hatimu kejam. Maka tidak. Mengherankan engkau tak laku kawin. Karena setiap laki-laki tak sudi mendekati perempuan jelek berwatak kejam. Hai sarak. Karilah kaca, dan berkacalah engkau. Agar engkau bisa melihat wajahmu sendiri yang jelek dan berlubang-lubang pipimu. Sesungguhnya Subinam berwajah lumayan, juga tak bisa disebut sebagai wanita cantik. Kalau sekarang Mandaraka berteriak-teriak menjelanya, bukan lain bermaksud untuk menolong kesulitan endang berata jaya. Walaupun ia seorang laki-laki, ia mengerti kelemahan seorang wanita. Setiap wanita akan cepat menjadi naik pitam apabila dikatakan wajahnya jelek. Terlebih-lebih sebagai sarak, tokoh wanita jelek dalam zaman kediri, yang dilukiskan di dalam cerita Panji. Maksud Mandaraka ingin memancing kemarahan Subinam, agar perempuan itu menghentikan serangannya kepada endang berata jaya, sehingga endang berata jaya mendapat kesempatan melarikan diri. Celakanya Subinam bukannya perempuan tolol. Ia tidak mau melayani cemohan Mandaraka dan tetap menekan endang berata jaya dengan serangan-serangannya yang berbahaya. Menurut rencananya, sesudah ia berhasil membunuh endang berata jaya, ia masih tidak terlambat untuk membunuh Mandaraka. Karena oloknya tak digubris oleh Subinam, maka Mandaraka berteriak lagi, Hai Subinam! Bukan saja wajahmu jelek, dan hatimu kejam. Banyak laki-laki membicarakan bahwa engkau perempuan yang berpantat terlalu besar. Hahaha, aku yang tua saja tak sudi memalingkan muka kepadamu. Apa pula yang muda? Huuu, mereka meludah. Mendengar olok Mandaraka yang mengatakan pantatnya terlalu besar itu, sebenarnya hati Subinam panas sekali. Namun demikiannya menekan perasaannya itu, dan tetap menggerakkan pedangnya secepat kilat untuk membunuh adik seperguruannya. Mandaraka yang berusaha membakar kemarahan Subinam itu, menjadi bingung sendiri ketika oloknya tak digubris. Ia sangat menguatirkan keselamatan endang beratajaya, yang makin lama semakin terdesak dan perlawanannya makin menjadi kacau. Mandaraka memeras otak dalam usahanya melindungi keselamatan endang beratajaya. Namun masih belum juga menemukan care yang tepat untuk memberi pertolongan. Tiba-tiba saja terlintaslah dalam otaknya, untuk memfitnah perempuan itu. Watak perempuan akan cepat tersinggung, apabila mendapat fitnah. Maka teriaknya kemudian, Hai Subinam, aku tahu rahasia hatimu. Aku tahu, engkau memfitnah nona endang beratajaya, untuk mencapai cita-citamu. Sangkamu aku tak tahu bahwa sesungguhnya engkau jatuh cinta kepada jakalambang yang tampan itu. Sayang sekali pria itu tak mau melayani cintamu. Engkau penasaran. Engkau marah. Tetapi karena engkau merasa tak mampu berhadapan dengan jakalambang maka nona endang beratajaya kau jadikan sasaran kemarahanmu. Huhun tak tahu malu. Tunangan adik seperguruannya sendiri mau direbut, dan sesudah ditolak engkau menjadi kalap. Walaupun Subinam bukan wanita tolol, hatinya tidak kuasa menahan, mendengar fitnahan itu. Fitnah dirinya jatuh cinta kepada jakalambang, dan ingin merebut dari tangan endang beratajaya. Karena sudah tak kuasa menahan gelora amarahnya, maka Subinam melompat dan pedangnya ditusukan ke mulut Mandaraka. Mandaraka amat gelembira usahanya berhasil. Ia segera memejamkan matanya, dan rela direnggut maut, asal saja endang beratajaya mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi Mandaraka memang belum saatnya mati. Dalam saat yang amat berbahaya itu, mendadak berkelebatlah bayangan seseorang yang melompat, kemudian menghadang di depan Mandaraka. Akibatnya mengerikan. Leher orang tersebut tertikam pedang Subinam, dan tembus hampir sampai gagang pedang. Hampir berbareng dengan menancapnya pedang Subinam ke leher itu, terdengar jerit melengking dari mulut Subinam. Kemudian tubuhnya terhuyung beberapa tindak ke belakang dan dari mulutnya menjembur darah merah. Apa yang terjadi? Pada saat leher orang itu tertikam pedang, tangan orang itu bergerak secepat kilat menghantam dada Subinam sekuat tenaga. Hantaman itu ternyata berhasil, sehingga Subinam menderita luka dalam yang amat parah. Akan tetapi orang itu sendiri, karena lehernya tertembus oleh pedang, segera terguling di atas tanah dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Peristiwa itu terjadi amat cepat. Mandaraka sendiri yang diancam maut menjadi amat terkejut. Tetapi ketika ia dapat mengamati secara jelas, teriaknya tertahan, Hai, Adi Regul. Orang yang terbunuh mati itu memang Regul setera. Tadi ia memang menyembunyikan diri, karena sudah terluka berat. Di dalam persembunyiannya itu ia menyaksikan bahwa Mandaraka telah membela dirinya tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Maka sulitlah dilukiskan perasaan Regul setera menyaksikan kegagahan Mandaraka membela dirinya. Dari tempat persembunyian, ia menyaksikan Mandaraka di telikung dan tidak bisa bergerak. Ia mendekati dengan hati-hati, dan bermaksud melepaskan tambang agar Mandaraka bisa bebas. Akan tetapi perkembangan keadaan di luar perhitungan Regul setera. Pada saat ia mau menolong Mandaraka, pedang Subinem telah menyambar seperti kilat. Melihat bahaya yang mengancam sahabatnya itu, ia cepat bertindak. Ia melompat dan diterimalah hujung pedang Subinem dengan leharnya. Pada saat itu Regul setera sendiri mengerahkan sisa-sisa tenaganya menghantam dada perempuan itu kuat-kuat. Maka akibatnya Subinem terluka berat dan muntah darah. Sementara itu Endang Beratajaya yang sudah terbebas dari maut, diam-diam amat berterima kasih kepada pertolongan Mandaraka. Maka ia cepat merobek angkin yang dipakainya, lalu dipergunakan membalut luka pada lengannya. Sesudah lengan itu dibalut, darah tidak keluar lagi. Kemudian dengan pedangnya, ia memutuskan tali-tali yang membelenggu Mandaraka. Dan sesudah itu, tanpa membuka mulut ia memutar tubuhnya, kemudian berjalan pergi tanpa menoleh-noleh lagi. Dari wajahnya tampak bahwa perempuan itu amat berduka sekali. Nona Beratajaya. Tunggu teriak Mandaraka seraya mengubbe. Untuk kebaikanmu, terimalah hormatku. Akan tetapi Endang Beratajaya sungkan menerima penghormatan Mandaraka yang berlebihan. Maka secepat kilat ia melompat, kemudian lari dan sesaat kemudian ia telah hilang di gelap malam. Karena hormatnya tak diterima oleh Endang Beratajaya, maka Mandaraka cepat bangun berdiri. Lalu ia memungut pedang subinem yang tadi runtuh di tanah sambil berkata, Manusia kejam dan sudah menodai nama baik Nona Beratajaya, tak pantas lagi diampuni jiwanya. Sekarang sambatlah kepada nenek moyangmu, aku akan memancung lehermu dengan pedangmu sendiri. Selesai berkata, tangannya diayunkan untuk memancung leher subinem. Terang, pedang di tangan Mandaraka menyelaweng tertangkis oleh pedang Endang Beratajaya. Mandaraka terbelalak. Katanya gugup, dia manusia busuk. Kalau-kalau dibiarkan hidup, hanya akan menyusahkan Nona. Tanda petik. Tetapi diakakak seperguruanku, sahut Endang Beratajaya perlahan. Maka walaupun dia membenci diriku, aku tak bisa membencinya. Karena itu aku minta kepadamu, hendaknya kau bisa mengampuninya. Mandaraka menatap wajah Endang Beratajaya yang pucat. Kemudian bantahnya, tapi wataknya yang jahat itu, hanya akan menyusahkan Nona. Air mati Endang Beratajaya berloncatan dari pelupuk matanya, membasai pipinya yang muntok, sambil menyekai rematanya dengan lengan bajunya, katanya sedih. Memang nasibku sendiri yang buruk, Paman Mandaraka. Manusia bisa berusaha, akan tetapi tak dapat melawan kehendak Tuhan. Maka dari itu, aku minta kepadamu, hendaknya engkau bisa mengampuni jiwanya. Mandaraka membungkuk dan menghormat. Jawabnya, aku yang hina jen ini, akan patuh kepada perintah Nona. Mudah-mudahan kelak kemudian hari aku dapat membalas budi Nona. Endang Beratajaya tak menyaut. Kemudian ia mendekati kakak seperguruannya itu, katanya, Mbak Yu, selamat tinggal. Kita menempuh jalan masing-masing, dan jagalah dirimu baik-baik. Setelah berkata Endang Beratajaya segera melompat dan lari cepat sekali. Dalam waktu singkat ia telah jauh dan ditelan gelap malam. Mandaraka mengamati kepergian Endang Beratajaya dengan hati terharu. Ia amat simpati terhadap wanita yang lemah lembut itu. Dan ia amat kagum akan kesabaran dan keagungan jiwanya. Walaupun ia telah dihinakan oleh kakak seperguruannya, ia masih berhati lapang dan sedia memaafkan. Setelah pasti Endang Beratajaya pergi jauh dan tak akan kembali lagi, Mandaraka tertawa dingin. Katanya kepada Subinem, hai perempuan jelek. Atas kemuliaan hati Nona Beratajaya, aku tak jadi membunuhmu. Namun sebagai peringatan dan kenangan, aku ingin memberi hadiah kepadamu. Hadiah yang akan menambah. Jeleknya rupamu. Agar semua laki-laki menjadi makin tak mau memalingkan muka kepadamu. Dengan cepatnya tangan Mandaraka bergerak. Pedang yang tajam itu telah menggores pipi dan dahi, sehingga meninggalkan luka-luka yang panjang. Bangsat! Jahanam! Bunuh saja! Jangan engkak siksa teriak Subinem dengan kalap. Ia memang tak bisa melawan lagi, maka bisanya hanya mencaci. Mandaraka tertawa mengejek. Lalu katanya mencemoohkan, Hem, aku tak berani membunuh engkau perempuan jelek. Maka apa yang aku lakukan hanyalah ingin menambah kejelekanmu saja. Hahaha! Dan apabila nanti sembuh, engkau akan menyesal selama hidup, serta aku yakin semua laki-laki menjadi lebih jijik dan tak mau mendekati engkau lagi. Subinem amat penasaran. Kalau saja dapat, ia ingin melambrak laki-laki yang menyiksanya ini. Akan tetapi karena sudah terluka berat dan tak bisa berdaya, maka yang bisa dilakukannya hanya mencaci maki kalang kabut. Mandaraka mengamati Subinem sambil mulutnya cengar-cengir. Ia merasa puas sekali menyaksikan darah merah membanjir keluar membasahi wajah perempuan itu. Dan sesaat kemudian katanya mengejek, Perempuan jelek, engkau jangan ingin menang sendiri dan enak sendiri. Bukankah engkau tadi sudah menyiksa aku? Dan bukankah engkau tadi merasa senang dan puas bisa menyakiti aku? Jika engkau tadi puas, mengapa engkau sekarang penasaran? Hahaha! Jika engkau merasa sakit, apakah aku tadi tidak sakit? Sebelah mataku telah engkau tusuk menjadi buta. Maka jika sekarang aku hanya membalas dengan menghiasi mukamu dengan garis-garis, itu sudah untung. Mestinya aku harus merajang wajahmu yang jelek itu, kemudian menusuk matamu pula agar menjadi buta sebelah. Bangsat! Jangan banyak mulut! Hayo bunuh sajalah aku teriak Subinem dengan amat penasaran sekali. Engkau boleh mencaci maki aku dengan bangsat atau setan, Mandaraka mengejek. Engkau boleh berteriak minta dibunuh, akan tetapi kalau aku tak mau melakukannya, engkau mau apa? Bangsat tak tahu malu. Subinem mendamrat, engkau hanya bisa menghina perempuan. Mandaraka ketawa berkah-kakan. Sesaat kemudian sahutnya, orang yang menanam tentu memetik buahnya. Kalau engkau tadi tidak menyiksa aku, tentunya aku tidak menyiksa engkau. Mandaraka berhenti. Kemudian lanjutnya, jika mau bicara soal kebaikan, apakah aku tadi tidak bermaksud baik kepadamu? Kalau aku tega terhadap engkau, apakah aku tadi tidak memukul engkau biar mampus seperti kawan-kawanmu itu? Aku tadi sengaja tidak mau memukul engkau. Karena engkau perempuan. Tetapi nyatanya, apakah balasanmu kepadaku? Kalau saja Nona Bratajaya tadi tidak mencegahmu, apakah aku tidak engkau siksa sepuas hatimu? Huh, huh ternyata. Seribu kali Nona Bratajaya lebih menang dari engkau. Dia lebih cantik, dia lebih mulia, dia lebih pandai, dia lebih halus budi pekertinya, dia lebih... Cukup potong Subinem berteriak. Aku sudah bosan mendengar ocehanmu. Bunuh sajalah aku dan habis perkara. Mandaraka tertawa lagi. Katanya kemudian, enak saja engkau minta mati. Jika engkau mati tentunya engkau tidak merasakan penderitaanmu. Maka sebaiknya engkau perlu merasakan derita sebagai seorang perempuan yang dihina dan dicemboohkan orang karena wajahmu yang jelek seperti iblis. Ha, 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 ha. Kelak kemudian hari tak akan ada seorang laki-laki pun yang sudi memandang wajahmu. Memandang wajah perempuan yang jelek dan berpantat besar. Subinem amat penasaran dan mencaci maki lagi. Namun segala caci makinya itu hanya ditertawakan saja oleh Mandaraka. Sesaat kemudian katanya lagi, hai perempuan jelek. Sangkamu, aku tadi tidak tahu akal icikmu. Kalau engkau tadi tidak mencurang, apakah nona berata jaya yang serba lebih dari engkau? Bisa engkau lukai lengannya? Huh, huh, karena engkau takut maka engkau telah bermain curang menusuk lengannya lebih dahulu. Namun walaupun engkau sudah curang, nyatanya nona berata jaya yang mulia hatinya itu tidak juga dapat engkau robohkan. Cerwet teriak Subinem penasaran. Lekaslah bunuh saja aku, dan jangan engkau mengejek tak semena-mena. Jika engkau tak mau membunuh aku, awas. Kelak kemudian hari apabila aku bertemu engkau, aku akan membalas sinaanmu ini. Akan tetapi Mandaraka tidak mau mengubris lagi. Ia sudah merasa puas dapat membalas menyiksa dan menghina sebagai perempuan serba jelek. Maka pedang yang tadi dipergunakan merajang wajah Subinem segera dibuangnya. Dan selanjutnya ia menyambar mayat tergul setra, lalu dipanggulnya. Mandaraka melompat dan melangkah pergi. Walaupun ia belum sehat, nyatanya gerakannya masih bisa gesit. Dalam waktu singkat ia telah hilang di telan gelap malam. Akan tetapi sesaat kemudian sayup-sayup terdengar suara orang menangis. Agaknya Mandaraka amat menyesalkan kematian sahabatnya. Karena marah dan jengkel, napas Subinem tersengal-sengal dan dadanya dirasakan menjadi makin susat. Oleh karena itu ia segera menenangkan diri. Ia baru bangkit dari duduknya setelah sesak dadanya banyak berkurang. Akan tetapi ketika ia melangkah, persendian tulangnya terasa lemas sehingga tubuhnya sempoyongan. Maka ia segera menggunakan sarung pedangnya sebagai tongkat. Ia melangkah lambat pergi dari tempat itu, dan meninggalkan lima orang kawannya yang sudah menjadi mayat dan tidak terurus. Setelah orang-orang pergi, maka suasana hutan itu menjadi hening. Jaka Pekik dan Sarkara yang sempat mengikuti kejadian itu sejak dari awal, sekarang bisa bernafas lega. Kata Jaka Pekik kemudian. Kakang, engkau tadi sudah mendengar sendiri perkara bibi beratah jaya. Tadi Subinem telah mengatakan, melahirkan anak. Ah, bagaimanakah menurut pendapatan U? Benar atau tidak? Jaka Pekik bertanya soal itu karena mengingat bahwa wanita itu, tunangan Jaka Lambang. Maka bagaimanapun pula bocah itu ikut berpikir juga. Jangan percaya sahut Sarkara mantap. Semua itu hanyalah fitnah belaka, dalam usahanya menjilat gurunya. Ya, aku pun berpendapat begitu. Maka apabila aku bertebu Paman Jaka Lambang, akan aku laporkan fitnah perempuan itu. Agar Paman menghajarnya, dan biar kapok. Jangan. Jangan kau laporkan kepada Pamanmu. Karena tidak baik, apakah sebabnya? Fitnahan itu bagaimanapun pula bisa menyebabkan ketegangan antara dua orang yang berkepentingan. Dan salah-salah bisa menimbulkan pertengkaran. Tetapi bukan saja kepada Pamanmu. Kepada siapapun engkau tidak boleh bicara soal itu. Mengertikah engkau? Akan tetapi Jaka Pekik tak cepat mau menyerah. Walaupun ia tidak percaya bahwa Endang Berata Jaya berhianat kepada Jaka Lambang, namun ia masih bertanya juga, Kakang, apakah engkau khawatir jika tuduhan itu benar adanya? Ah, siapa yang tahu Sarkara menghindarkan diri? Karena malam telah larut, maka masing-masing segera berusaha tidur. Akan tetapi Jaka Pekik yang belum pernah mengalami tidur berdekatan dengan mayat-mayat yang menggeletak, maka walaupun ia berusaha tidur, matanya tidak bisa juga terpejam. Beberapa kali ia melirik kepada Sarkara, untuk mengetahui apakah kawannya itu sudah tidur. Namun karena Sarkara tak bergerak, maka Jaka Pekik tidak mengganggunya. Kemudian keesokan paginya, jalan darah Sarkara yang tertotok telah terbuka dengan sendirinya. Badannya terasa segar setelah mengasuh semalam, maka ia segera menggendong Jaka Pekik untuk meneruskan perjalanan. Karena terlalu lama di tempat itu, ia khawatir kalau terjadi sesuatu. Sambil mengamati mayat lima orang yang menggeletak itu, kata Sarkara dalam hati, ah, gara-gara menghilangnya Kreti Windu, telah menimbulkan gelombang yang amat hebat. Banyak orang yang lupa melakukan perlawanan kepada Mataram, malah berkelahi sendiri. Pagi ini rasa badan Sarkara lebih sehat. Karena itu ia dapat berjalan lebih cepat. Sarkara berharap, sebelum tengah hari sudah tiba di rumah pamannya Wesi Aji. Sesudah ia melewati jalan-jalan sempit dalam hutan dan pegunungan, akhirnya sampai juga lah mereka di rumah Wesi Aji. Jaka Pekik yang masih bocah itu segera terpikat oleh pemandangan yang menyedapkan dalam pekarangan yang luas itu. Karena pekarangan itu banyak ditanami pohon-pohon bunga dan buah-buahan. Banyak kupu-kupu dan lebah beterbangan dari satu pohon ke pohon lain, sehingga tingkah hewan-hewan kecil itu merupakan pemandangan sendiri yang menarik hati. Akan tetapi rumah Wesi Aji itu sendiri bukan terdiri dari rumah yang bisa dikatakan baik. Rumah-rumah yang jumlahnya lima buah itu hanyalah merupakan gubuk-gubuk besar, karena atap dari rumah tersebut hanya dibuat dari daun ilalang, sedang dindingnya sendiri hanya terbuat dari anyaman bambu. Namun sekalipun, rumah-rumah itu hanya merupakan gubuk. Rumah-rumah itu tampak terawat baik, sehingga menarik pula. Di depan gubuk yang paling besar dan terletak di tengah-tengah itu, Sarkara membungkuk sambil berkata, Sarkara, Kulanwun. Saya Sarkara, dan ingin bertemu dengan Paman Wesi Aji. Sarkara sadar bahwa tabib itu mempunyai tabiat yang aneh. Itulah sebabnya ia harus bersikap hati-hati dan memperkenalkan dirinya lebih dahulu. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, muncullah seorang laki-laki muda sambil mempersilahkan, masuk. Sambil menggendong jaka pekik, Sarkara melangkah masuk ke rumah. Kemudian tampaklah oleh Sarkara, seorang laki-laki setengah tua dan kurus, sedang berdiri dan mengamati seorang yang sedang sibuk memasak obat di sudut rumah. Agaknya rumah tengah ini dipergunakan oleh Wesi Aji sebagai laboratorium sekaligus untuk dapur. Sebab di dalam rumah ini berserakan bermacam-macam daun dan akar obat, di samping aneka macam obat-obatan yang telah jadi. Sarkara cepat-cepat mendudukan jaka pekik di atas kursi kayu kasar. Kemudian ia memberi hormat dengan berlutut kepada orang kurus itu. Katanya, Paman, telah amat lama sekali kita tak saling bertemu. Tabib Wesi Aji mengamati Sarkara dan jaka pekik bergantian. Dan sesaat kemudian katanya, apakah hengkau akan mengabarkan tentang jatuhnya ponorogo oleh Mataram? Huh, aku sudah lama mendengarnya. Ya, gerakan pasukan Mataram itu memang cepat. Yang belum ditundukan oleh Mataram tinggal Surabaya dan Madura. Paman benar, Sarkara mengiakan. Tetapi bukan soal itu maksud saya datang kemari. Tetapi Tabib itu seperti tidak mendengar dan meneruskan katanya, tapi untung Raja Mataram itu lekas meninggal di Kerapiak, sebelum dia berhasil menaklukan seluruh bupati wilayah timur ini. Yang dimaksud oleh Tabib ini adalah panembahan Anyakrawati, Raja Mataram yang kedua. Raja itu meninggal di desa Kerapiak pada tahun 1613, setelah penyakit menular bercabul dalam pasukan Mataram. Karena meninggal di desa Kerapiak itulah maka Raja tersebut lebih terkenal dengan sebutan Sinun Sedek Rapiak, atau panembahan Sedek Rapiak. Sebagai pengganti Raja Mataram bernama Raden Masurangsang, yang kemudian bergelar Sultan Agung. Sebelum Sarkara sempat menyatakan maksud kedatangannya, Wesi Aji telah melangkah menghampiri Sarkara. Kemudian ia memegang nadi kemenakannya itu seraya berkata, Engkau terkena pukulan Aji Wesi Kuning, dari prajurit Mataram. Ia berhenti mencari kesan. Sesaat kemudian lanjutnya, tetapi hak kekatnya pukulan orang Mataram itu tidak sulit untuk diobati. Hanya sayang bahwa sesudah terpukul engkau terlalu memaksa diri dan banyak menggunakan tenagamu. Akibatnya merugikan dirimu sendiri, karena pengaruh pukulan itu menyerang jantungmu. Mau tidak mau aku harus memerlukan waktu untuk menyembuhkan lukamu. Jaka pekek yang masih kecil itu takjub mendengar kata-kata tabib itu. Ternyata ia telah bisa menebak secara tepat dalam waktu singkat. Hal itu membuktikan bahwa Wesi Aji seorang tabib ahli. Kemudian setelah mengucapkan kata-katanya itu, Wesi Aji segera merabah-rabah sekujur badan sarkara. Tiba-tiba saja tanyanya, Dengan siapakah engkau berkelahi semalam? Dengan murid kemuning? Tidak paman jawab sarkara singkat. Wesi Aji merabah paha sarkara. Tiba-tiba paras muka tabib itu berubah dan membentak sarkara. Sarkara, sesungguhnya aku sudah amat merindukan engkau, Setelah lebih lima tahun tak bertemu, Sesudah engkau mengabdikan diri kepada Bupati Ponorogo. Akan tetapi mengapa begitu bertemu engkau berdusta kepada pamanmu? Kurang ajar engkau. Huh, pergi. Aku tak sudi lagi mengobati lukamu. Sarkara terguguh. Untuk beberapa saat lamanya ia menjadi kebingungan. Nyatanya semalam ia tidak berkelahi. Mengapa pamannya menuduh berdusta? Setelah ia dapat menenangkan hatinya, Jawabnya kemudian, Paman. Siapakah yang mendustai paman? Aku berani bersumpah bahwa aku menerangkan sesungguhnya. Semalam aku tidak bertempur dengan siapapun. Jangan lagi mampu bertempur paman, Sedang untuk berjalan saja sudah tidak kuat lagi. Omong kosong bentak tabib itu sambil menerlik. Jalan darah pada pahamu bekas ditotok orang. Sedang ilmu yang dipergunakannya, Dari perguruan kemuning. Sangkamu aku bisa engkau tipu, Ha. Tiba-tiba saja Sarkara tertawa. Katanya kemudian, Ah, paman telah salah sangka. Aku sendirilah yang menotok pahaku. Kemudian dengan lancarnya Sarkara menceritakan peristiwa yang sudah terjadi semalam. Tentang pertempuran antara Mandaraka yang dikeroyok oleh tujuh orang, Dan tentang tertipunya oleh akal jaka pekek. Tabib itu manggut-manggut. Kemudian katanya, Mandaraka memang seorang jantan. Sayang, dia malu kemari. Jika dia mau minta pertolongan kepadaku, Matanya itu tak akan menjadi buta. Wasi Ajai mengamati jaka pekek dan menaksir. Sesaat kemudian ia bertanya, Apakah maksudmu membawa bocah itu kemari? Dia bernama jaka pekek, Dan putera angkat Wijaya, Murid kelima perguruan kemuning. Bocah kemuning? Untuk apa kau bawa kemari? Atas pertanyaan pamannya itu, Sarkara segera mengisahkan kembali pertolongan yang sudah diberikan oleh Wisnu Murti. Oleh sebab itu, ia segera meratap kepada pamannya, Paman karena budi itu amat besar bagi diriku, Maka sudilah paman menyelamatkan nyawa bocah ini yang memerlukan pengobatan. Wasi Ajai mendengus. Lalu ejeknya, Huh, engka seorang muda yang suka mengobral janji. Yang ditolong Wisnu Murti toh bukan aku. Mengapa engkau begitu gegabah membebankan kepadaku? Sarkara cepat berlutut di depan Wasi Ajisraya meratap, Paman, Bocah itu anak angkat Saudara Wijaya. Padahal paman pernah menasehati aku, Bahwa seorang anak angkat, Tiada bedanya dengan putera kandung. Sebab anak itu dipelihara dan dilindunginya, Tak bedanya anak sendiri. Padahal, Saudara Wijaya telah mengorbankan dirinya, Dalam usahanya untuk melindungi keselamatan Kreti Windu. Untuk itu wajiblah kita memberikan penghargaan sepantasnya, Dan ketawilah Paman, Bocah itu sendiri seorang bocah yang berjiwa ksatria. Maka aku berani menjamin, Kelak kemudian hari ia akan menjadi seorang yang baik dan berguna. Orang baik ejekwasi Aji. Adakah batas perbedaan yang jelas akan jelek dan baik dalam jiwa manusia? Huhuh, engkau mau menggurui aku? Bocah itu murid perguruan kemuning yang selalu mengagungkan diri sebagai orang baik. Sedang aku salah seorang anggota gagak rimang yang selalu dituduh sebagai gerombolan penjahat dan golongan hitam. Malah lebih dari itu, banyak orang menamakan golongan sesat. Huhuh, mengapa orang-orang baik itu minta pertolongan orang sesat seperti aku? Tetapi Paman, istri saudara Wijaya bukan lain putri Raja Dewa Serani yang bernama Sita Resmi. Padahal bocah ini putra angkat suami istri itu. Maka berarti, bocah ini mempunyai hubungan yang dekat pula dengan kita, Paman. Oh, Wesi Aji tampak terbelalak. Jadi orang yang bernama Wijaya itu, menantu Raja Dewa Serani. Baiklah. Aku akan mencobanya untuk menyembuhkan sakitnya. Kemudian tabib itu menghampiri Jakapekik. Katanya kemudian, Anak, engkau harus mengerti, bahwa aku seorang tabib iblis. Karena itu, aku tidak pernah sudi menolong orang-orang yang mengaku golongan bersih. Wesi Aji berhenti dan mengamati wajah Jakapekik. Sesaat kemudian lanjutnya. Titik dua akan tetapi aku minta janji melebih dahulu. Bahwa sesudah sembuhengkau harus meninggalkan perguruan kemuning, dan masuk menjadi anggota gagak rimang. Sebelum Jakapekik sempat menjawab, Sarkara telah mendahului, Paman, hal itu tak mungkin bisa terjadi. Sebelum Wisnu Murti menyerahkan bocah ini kepadaku, ia sudah minta janjiku bahwa kita tidak boleh memujuk dan memaksa bocah ini untuk masuk dalam gerombolan kita. Dan jika hal itu dilenggar, maka perguruan kemuning tidak bertanggung jawab. Matthew Si Aji mendelik dan marahnya segera meledak. Bentaknya kemudian, kurang ajar. Manusia macam apakah Wisnu Murti itu berani menghina kami? Huhuh, ternyata kemuning pun buta sehingga tidak mengetahui perjuangan kami yang sesungguhnya. Paman, selasarkara, apakah Paman lupa bahwa soal itu tidak boleh dibicarakan? Biarlah orang-orang buta matanya dan salah penilaiannya kepada kita. Raja Yoga suara melarang untuk berbantahan. Kelak kemudian hari, sejarahlah yang akan mencatat bahwa perjuangan Gagak Rimang yang benar. Wesi Aji menatap wajah sarkara. Kemudian beralih kepada jaka pekek. Lalu hardiknya, bocah. Bagaimanakah pendapatmu? Engkau menurut kepada Wisnu Murti yang gila hormat itu, ataukah engkau bisa memutuskan sendiri? Jaka pekek yang masih kecil itu sadar bahwa ia sedang menghadapi masalah yang menyangkut hidup dan matinya. Karena sesudah kakek gurunya tidak mampu menyembuhkannya, harapan satu-satunya hanyalah mengharapkan pertolongan tabib ini. Maka dari itu ia sadar, apabila tidak bisa menerima permintaan tabib ini, berarti nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Karena itu untuk beberapa saat ia ragu-ragu, karena sebenarnya dalam hatinya sendiri tidak yakin, bahwa gerombolan Gagak Rimang itu merupakan gerombolan penjahat dan melakukan perbuatan sesat. Kalau ia ikut membenci, hanya terpengaruh oleh pendapat kakek guru dan paman-pamannya saja. Jadi bukanlah berdasar atas keyakinannya sendiri. Akan tetapi sekalipun demi klan, ia amat menghormati dan mencintai kakek guru maupun paman-pamannya. Karena itu dalam hatinya segera timbul pendapatnya, bahwa seharusnya tunduk kepada kakek gurunya dan tidak boleh mengkhianati. Mengingat hal itu, timbulah tekatnya kemudian, lebih baik mati daripada harus melanggar kepercayaan Wisnu Murti. Paman Wasi Aji katanya lantang. Jika ditilik dari kenyataan, bahwa Ayah Wijaya kawin dengan Ibu Sita Resmi, aku tidak yakin bahwa Gagak Rimang merupakan gerombolan orang-orang sesat. Oleh sebab itu demi cinta kasihku kepada Ayah Wijaya dan Ibu Sita Resmi yang pernah memelihara aku, maka aku tidak bisa ikut-ikut membencinya. Jaka pekek berhenti dan menatap orang tua itu seperti mencari kesan. Sesaat kemudian lanjutnya, tetapi lepas dari persoalan Gagak Rimang baik atau tidak baik, aku tak bersedia masuk di dalamnya. Karena kakek guru telah melarangnya, dan aku pun telah berjanji. Sebagai seorang laki-laki sejati, aku tak akan mau ingkar janji. Maka sekarang jika engkau tak sudi mengobati aku, aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan aku lebih suka mati daripada harus mengingkari janjiku sendiri. Merah padam wajah Wesi Aji mendengar jawaban bocah itu yang lantang dan panjang. Dalam kemendungkolannya, ia segera membentak Sarkara, Sarkara. Lekas bawa pergi bocah itu. Dalam rumahku ini tak boleh terjadi manusia mati karena penyakit. Sarkara menjadi bingung. Ia amat paham akan tabiat pamannya, apabila sekali tidak akan tetap tidak. Kalau bicara soal janjinya kepada Wisnu Murti, sebenarnya ia harus sependapat dengan jaka pekek. Akan tetapi sebaliknya apa yang dihadapinya sekarang langsung menyangkut nyawa seseorang. Ia tak sampai hati apabila bocah ini sampai tidak tertolong jiwanya. Mengingat itu, timbulah tekadnya bahwa yang lebih penting menyelamatkan nyawa bocah ini lebih dahulu. Sedang tanggung jawabnya kepada Wisnu Murti adalah soal kemudian. Sesudah memperoleh pikiran demikian, bujuknya, Adikku, Engkau tadi telah menyatakan bahwa tidak merasa yakin, bahwa gagak kerimang merupakan gerombolan orang-orang sesat. Jika hatimu sendiri merasa tidak yakin, mengapa engkau tak menggunakan kesempatan sebaik ini? Maka terimalah syarat yang diajukan pamanku. Sedang tentang kakekmu, akulah yang bertanggung jawab. Jika engkau berpendapat begitu, baiklah kakang. Jaka pekek akhirnya menurut. Sekarang ketuklah tulang punggungku yang ke-8 dan ke-13. Ketuklah beberapa kali. Mendengar kesanggupan bocah itu, Sarkara sangat gembira. Kemudian dia lakukannya apa yang diperintahkan Jaka pekek. Begitu tulang punggung itu diketuk, Jaka pekek segera bisa bergerak. Begitu berdiri ia berkata kepada Sarkara, Kakang, terima kasih atas segala pengorbananmu. Engkau telah berbuat apa yang bisa engkau lakukan. Maka aku percaya bahwa kelak kemudian hari, kakek guru tak akan bisa menyalahkan. Selesai berkata Jaka pekek memutar tubuh, kemudian melompat dan lari keluar gubuk. Sarkara kaget setengah mati. Ia cepat mengejar dengan katanya gugup, Mau kemana? Jika aku mati di sini, Apakah tidak akan menodai keharuman nama Tabib Puosi Aji? Jawab Jaka pekek dengan berlarian. Menyaksikan itu Tabib Puosi Aji tertawa dingin. Katanya mengejek, Huh, huh, Namaku telah tenar sebagai Tabib Iblis. Apa yang sudah dikatakan tak pernah diulangnya. Maka telah tidak terhitung jumlahnya orang yang mati tanpa pertolonganku. Akan tetapi Sarkara tak menghiraukan kata-kata pamannya. Ia cepat mengejar keluar rumah. Mereka berdua sama-sama mendapat luka, Namun luka Sarkara tidak begitu berat. Maka bagaimanapun pula, Sarkara lebih bertenaga dibanding Jaka pekek. Oleh sebab itu tidak mengherankan, Bahwa dalam waktu singkat, Sarkara telah berhasil menangkap Jaka pekek. Kemudian dia dibawa kembali ke dalam gubuk. Katanya kepada Tabib Iblis, Paman, tolonglah bocah ini. Tabib Puosi Aji mendelik. Sahutnya lantang, kurang ajar. Kapankah aku menjilat ludahku sendiri? Pergilah cepat, habis perkara. Namun Sarkara tak juga pergi. Katanya menghibah, Tapi, tapi Paman sedia mengobati aku bukan? Tentu jawabnya singkat. Sarkara tertawa. Katanya, Terima kasih Paman. Aku sudah berjanji kepada Wisnu Murti, Untuk menolong bocah ini. Janji harus ditekpati, Agar seluruh metodi jagad ini terbuka, Bahwa sesungguhnya gagak rimang bukan sesat, Dan bisa dipercaya. Karena itu Paman, Dengarlah usulku. Untuk diriku, Paman tak perlu susah-susah memberi pertolongan. Dan sebagai gantinya, Obatilah bocah ini. Bukankah dengan demikian sudah adil Paman, Satu ditukar dengan satu pula. Wesi Aji terbelalak. Kemudian katanya setengah membentak, Sarkara. Tahukah engkau bahaya pukulan Aji Wesi Kuning? Setelah terkena pukulan itu dalam waktu dua minggu, Hanya tabib pandai saja yang bisa memberi pertolongan. Sesudah tiga minggu, Jiwamu bisa ditolong, Tetapi tenagamu akan punah. Dan sesudah sebulan, Tak seorang pun tabib bisa menolong. Ya, aku mengerti Paman, Sahut Sarkara. Tetapi aku lebih suka mati daripada ingkar janji. Tiba-tiba terdengar jaka pekek berteriak, Aku tidak sudi ditolong tabib iblis. Sudah, Aku tak sudi, Kemudian ia berpaling kepada Sarkara. Terusnya, kakang, Aku bukan manusia berjiwa kerdil. Engkau akan mengorbankan diri untuk kepentinganku. Huhuh, Tidak bisa jadi. Walaupun akah hidup, Aku hanya akan tersiksa oleh batinku sendiri jika terkenang kepadamu. Akan tetapi Sarkara seperti tak mendengar kata-kata bocah itu. Kemudian ia membuka ikat pinggangnya lalu dipergunakan membelenggu jaka pekek. Selanjutnya jaka pekek didudukan di atas kursi, Dan diikat pula agar tidak bisa lari lagi. Lepaskan teriak jaka pekek sambil meronta. Lalu cacinya kepada Sarkara, Dengan maksud agar orang itu marah, Bangsat Sarkara. Engkau bukan manusia lagi, Tetapi engkau kerbau goblok. Apakah engkau tidak malu? Sudah membujuk aku masih juga mengikat secara paksa. Babi! Celeng! Lepaskan aku! Jika tidak, huhuh! Namun Sarkara tak sakit hati, Dan tak juga membalas. Setelah ia selesai mengikat jaka pekek, Katanya, adikku, selamat tinggal. Aku akan pergi mencari tabib lain. Hai tabib puasi aji terkejut. Engkau akan kesulitan mendapatkan tabib yang pandai. Engkau bisa mati tanpa pertolongan. Sarkara tertawa berkah-kakan. Kemudian katanya setengah mengejek, Tidak apa paman, Biarlah orang-orang tahu bahwa aku seorang kemenakan tabib terpandai, Tetapi yang mati tanpa pertolongannya. Sarkara segera melangkah keluar dari gubuk, Tanpa berpaling lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan jaka pekek. Tabib babi! Jika engkau tak menolong, Awas! Kemudian hari aku akan membu. Kata-kata bocah itu terputus sebelum selesai, Karena ia telah pingsan. Tabib puasi aji tertawa dingin. Kemudian ia mengamati Sarkara yang meninggalkan rumahnya. Tiba-tiba katanya, Kau tak perlu mampus di tempat lain. Tangannya cepat menyambar semacam rumput obat. Kemudian tangannya menyambit lutut Sarkara. Begitu tersambit, Sarkara roboh terguling dan tak bisa bangun lagi. Setelah merobohkan Sarkara, Ia tertawa puas. Tetapi sesaat kemudian ia teringat akan kata-kata jaka pekek yang tadi mengancamnya. Walaupun ancaman itu hanya keluar dari mulut bocah, Namun berpengaruh juga dalam hatinya. Soalnya, Walaupun kecil, Bocah ini cucu murid Wisnu Murti. Padahal perguruan kemuning telah terkenal melahirkan orang-orang sakti dan namanya banyak dipuji-puji orang. Ia berpikir dan berpikir. Namun sesaat kemudian katanya perlahan, Ah, perlu apa memberi pertolongan? Hem, Biarlah di Gunung Lamongan tambah dua setan penasaran. Ha, 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 Ha. Kemudian ia melangkah menghampiri jaka pekek. Ia membuka tali pengikat itu, dengan maksud melemparkan bocah itu keluar gubuk. Tangannya cepat menyambar semacam rumput obat. Kemudian tangannya menyambit lutut sarkara. Akan tetapi ia menjadi terkejut ketika menyentuh nadi jaka pekek. Denyut nadi itu amat menarik perhatiannya, karena luar biasa. Maka walaupun tadi ia telah memutuskan untuk tidak menolong, Ia memeriksanya juga. Dan begitu memeriksa, terkejutnya makin bertambah. Katanya dalam hati. Hai, Apakah bocah sekecil ini telah berhasil membuka 12 jalan darahnya sendiri? Padahal aku telah puluhan tahun berlatih, belum juga bisa berhasil. Aneh. Sungguh aneh. Akan tetapi sesaat kemudian ia tertawa. Lalu katanya lagi, Oh mengapa? Aku tolong? Bukan bocah ini yang membukanya sendiri. Tapi huh, tentu bisnu murti. Agaknya bangsa tua itu terlalu sayang kepada bocah ini. Sehingga ia rela mengorbankan sebagian tenaga saktinya sendiri. Karena amat tertarik, kemudian ia membuka baju jaka pekek dan memeriksa seluruh badannya. Dan sesudah itu ia menekan pusar, dada dan ubun-ubunnya. Sesaat kemudian ia ketawa bekakakan. Katanya ponggah, Huh, huh. Wisnu murti berlagak pintar, Akan tetapi kebodohannya lebih dari keledai bodoh. Maksudnya sayang kepada bocah ini, Tetapi malah mencelakakan bocah ini. Kalau saja 12 jalan darahnya belum dibuka, Bocah ini masih bisa diselamatkan. Tetapi sekarseng, racun dingin itu sudah buyar dan masuk ke dalam isi perutnya. Maka hanya dewa. Sajalah yang bisa menolongnya. Huh, huh. Wisnu murti keledai pengung dan goblok. Setelah berkata demikian, Tabib itu melangkah dan mendekati pembantunya yang sejak tadi memasak obat. Pembantu itu acuh tak acah terhadap apa yang terjadi di dalam gubuk ini. Ia hanya mengerjakan pekerjaannya, yaitu memasak obat. Wesi aja mengamati obat yang sedang dimasak itu penuh perhatian. Ketika itu jaka pekek telah sadar. Ia mengamati Tabib Iblis itu dengan maptanya yang bersinar-sinar. Tiada suara manusia yang terdengar. Keadaan sunyi hening. Demikian pula para pembantu Tabib Iblis itu pan hanya bekerja tanpa mengucapkan kata-kata. Sesungguhnya Tabib Puosi Aji sekarang ini sedang memutar otak dan mencurahkan pikirannya. Racun dingin yang sedang berusaha merenggutnya wajah kapek ini amat menarik perhatiannya. Racun yang amat aneh, dan selama ini belum pernah dihadapi. Dan bukan hanya racun itu sendiri yang memaksa pikirannya bekerja. Melainkan si penderita sekarang ini 12 jalan darahnya telah terbuka semuanya. Hingga racun tersebut telah merayap masuk dalam isi perut. Akan tetapi memang sudah kodrat dunia, yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Bahwa setiap yang dihadapi seseorang, pasti mendapat kati perhatian sepenuhnya, bahkan mungkin akan memeras otak dan luruh pikirannya untuk memecahkan soal itu. Wesi Aji seorang Tabib dan ahli obat. Sekarang ia ditantang oleh sesuatu racun yang amat berbahaya. Sebagai seorang ahli, setiap tantangan itu tentu disambut dengan penuh minat. Maka ia harus bisa melawan racun di dalam tubuh bocah ini, sekalipun ia tidak mau menolong jiwa bocah itu. Katanya dalam hati, aku pasti bisa melawan racun aneh ini. Pasti, pasti aku dapat menyembuhkannya. Dan setelah bocah ini sembuh, aku belum terlambat untuk mengambil jiwanya. Benar. Sesudah menyembuhkannya, akan kubunuh bocah ini. Setelah memeras otaknya seberapa lama, ia segera mengeluarkan kepingan tembaga kecil dari dalam sakunya. Dan dengan mengerahkan tenaga saktinya, ia menancapkan kepingan-kepingan tembaga itu ke jalan darah di bawah pusar, bawah leher, pundak dan jalan-jalan darah yang lain. Setelah kepingan-kepingan tembaga itu menancap, maka 12 jalan darah dalam tubuh jaka pekek terputus hubungannya dengan hati, paru-paru, ginjal, usus besar, usus kecil, dan beberapa bagian dalam tubuh yang lain. Berarti 12 macam isi perut dalam tubuhnya terputus hubungannya dengan jalan-jalan darah. Dengan terputusnya hubungan itu, maka racun dingin yang sudah menerobos masuk ke dalam isi perut, tidak bisa mengalir lagi ke pembuluh darah, dan tidak berbahaya lagi. Kemudian ia membakar semacam benda kecil seperti kawat, dan dipergunakan untuk membakar berbagai jalan darah seluruh tubuh bocah itu. Dengan kera itu, ia bermaksud mengurangi racun dingin yang mengeram di dalam isi perut jaka pekek. Akan tetapi justru pertolongan secara itu, yaitu menggunakan hawa panas untuk melawan racun dingin, akibatnya menimbulkan kesakitan amat sangat dan merupakan suatu penderitaan yang berat. Namun tabib iblis itu tidak mengenalkan kasihan kepada bocah ini. Ia terus membakar dan membakar. Maka beberapa saat kemudian permukaan kulit di seluruh tubuh jaka pekek menjadi hitam-hitam seperti hangus. Yang benar-benar mengherankan adalah bocah itu sendiri. Walaupun ia merasakan kesakitan yang hebat, ia tidak mengeluh dan merintih. Ia mayah masih bicara senaknya, seakan-akan ia tak merasakan penderitaan. Sekalipun umurnya baru 12 tahun, tetapi ia bukan bocah yang bodoh. Semenjak masih kecil ketika masih hidup dengan Kreti Windu di Pulau Sewu, ia telah dijejal dengan aneka macam ilmu. Maka ia pun paham sekali akan letaknya berbagai jalan darah dalam tubuh manusia. Oleh sebab itulah, maka pada saat Wesi Aji membakar jalan-jalan darahnya itu, jaka pekek bisa memberikan tafsirannya secara tepat. Ketabahan dan pengetahuan jaka pekek itu mengejutkan Wesi Aji, dan dari terkejutnya ia menjadi tertarik, serta mengembirakan hatinya. Kalau ia menjadi tertarik dan gembira itu tidak mengherankan. Soalnya ia hidup mengasingkan diri di tempatnya sekarang ini, hanya berkawan dengan beberapa orang pembantunya. Padahal para pembantunya itu, hanya mirip kerbau. Mereka hanya berbuat sesudah menerima perintahnya. Padahal bocah ini sekarang, bukan saja amat paham akan jalan-jalan darah di seluruh tubuh manusia. Tetapi sedikit banyak tahu pula tentang pengobatan. Maka orang macam ini, patut menjadi kawan hidupnya. Ketika itu malam telah tiba, jaka pekek telah makan dilayani oleh pembantu Wesi Aji. Demikian pula sarkara yang tak bisa bergerak dari tempatnya, mendapatkan pelayanan pula. Ketika itu Wesi Aji telah menghentikan permulaan pertolongannya itu. Jaka pekek segera bangkit kemudian melangkah keluar dari gubuk. Wesi Aji pura-pura tidak melihatnya, dan ia sibuk dengan kepentingannya sendiri. Tetapi bagaimanapun pula, dalam hatinya kagum dan memuji akan sikap dan kebesaran jiwa bocah itu. Malam itu jaka pekek dan sarkara tidur berdampingan di udara terbuka. Sarkara terharu akan sikap bocah ini, yang menunjukkan kesetiaannya kepada dirinya. Hari berikutnya, jaka pekek masih terpaksa harus menderita oleh sengatan panas dari usaha pengobatan Wesi Aji. Setelah dirasakan cukup dalam usahanya panas melawan dingin maka Wesi Aji segera memerintahkan pembantunya untuk memasak ramuan obat yang sifatnya dingin. Obat itu ketika diberikan kepada jaka pekek, bocah itu lalu menggigil kedinginan. Ternyata Wesi Aji telah menggunakan prinsip dingin melawan dingin dalam usahanya mengobati dalam babak kedua ini. Dan hasilnya cukup membuat jaka pekek keheranan berbareng gembira. Karena ia merasakan bahwa serangan racun dingin dalam tubuhnya agak merda, sehingga ia dapat tidur lebih nyaman. Pada hari yang ketiga Wesi Aji menggunakan care lain lagi. Ia menggunakan jarum-jarum emas untuk menusup jalan-jalan darah jaka pekek. Bocah yang pintar itu hari ini lebih berani lagi. Ia mengajak bicara beberapa persoalan ketabiban dengan Wesi Aji, dalam usahanya menarik simpati tabib itu. Sedang Wesi Aji dengan senang hatinya melayaninya, sehingga terjadilah pembicaraan mereka yang mengasyikan. Wesi Aji makin tertarik kepada bocah ini yang walaupun masih kecil sudah luas pengetahuannya. Tabib itu menyangka bahwa pengetahuan bocah bersumber dari Wisnu Murti. Padahal yang benar, semua itu berasal dari pelajaran yang diterimanya dari Kreti Windu. Pada kesempatan yang baik ini jaka pekek berusaha membujuk dan mempengaruhi Wesi Aji, agar tabib itu mau merubah pendiriannya, dan suka menolong sarkara. Akan tetapi sayang sekali, bahwa tabib panah tak mau menggubrisnya. Ketika mereka bicara dalam soal ilmu ketabiban itu, Wesi Aji memamerkan catatan-catatan hasil penyelidikannya. Catatan-catatan itu disuruh membaca jaka pekek setengah sombong. Katanya, coba bacalah hasil catatanku. Engkau tentu akan kagum atas hasil jerih payahku berpuluh-puluh tahun. Jaka pekek segera membaca catatan itu. Otaknya yang cemerlang, telah bisa menangkap seluruh isi catatan itu dalam dua kali membaca. Catatan itu kemudian dikembalikan kepada Wesi Aji sambil berkata setengah mengejek, catatan seperti ini aku sudah pernah membacanya, dari kakek Wisnu Murti. Ketika itu kakek guru bilang, bahwa catatannya itu merupakan hasil penyelidikannya, dan ditulis pada waktu kakek guru sedang berumur tiga puluh tahun, ternyata sekarang isinya bersamaan. Karena itu aku menjadi ragu-ragu, siapakah sesungguhannya yang lebih dahulu menulis? Apakah kakek guru yang mengutip catatanmu ini, ataukah engkau yang mengutipnya? Untuk sesaat Wesi Aji tercengang. Tetapi sesaat kemudian ia membentak marah. Titik dua tahun ini aku berumur lima puluh dua tahun. Dengan begitu engkau mau mengatakan bahwa kakek guru melebih dahulu menulis buku ini. Dan aku menjiplaknya. Huh, kurang ajar. Buku lemah sangat ini, hasil jerih payahku sendiri, orang lain tak mungkin bisa. Karena marah, Wesi Aji menancapkan jarum emasnya di pinggir jalan darah. Akibatnya, darah segera mengucur deras dari luka itu. Hampir saja jaka pekek menjerit kesakitan. Namun sambil menggigit bibir, ia menahan sakit. Malah katanya kemudian, jika engkau tak percaya, boleh saja. Tetapi aku akan mengucapkan seluruh isi buku itu. Bagus terantang Wesi Aji. Kemudian mengancam, tetapi apabila salah satu perkataan saja, Huh, jangan menanyakan dosamu. Engkau akan ku bunuh. Karena engkau pembohong besar. Jaka pekek segera mengucapkan isi buku itu di luar kepala. Ucapannya lancar sekali, walaupun sebenarnya ia agak takut atas ancaman tabib itu. Catatan bernama lemah sangar ini akan membicarakan perihal jalan-jalan darah dalam tubuh manusia. Perlu diketahui bahwa dua belas isi perut dan saluran. Salurannya, semuanya mengalir dari atas ke bawah. Hanya sebuah saluran darah yang terletak di samping kempungan mengalir mengitari pinggang. Kata-kata itu diucapkannya dengan lancar. Mendengar bocah itu dapat menghafal dengan lancar dan semuanya benar, Wesi Aji melongo keheranan. Selama hidup inilah ia bertemu dengan bocah sekecil ini, yang telah bisa menelah ah buku yang penting itu. Dalam hatinya ia memuji kepada Wismu Murti yang telah berhasil menggembeleng bocah sekecil ini. Kemudian katanya memuji, Engkau kecil tapi benar-benar pintar. Kakek gurumu memang manusia jempolan di jagad ini. Karena merasa bahwa bocah ini tidak menipunya, maka Wesi Aji segera menyelesaikan tusukan jarum emasnya untuk penyembuhan jaka pekek. Sehingga beberapa saat kemudian, jaka pekek merasa lebih nyaman. Beritanya telah banyak berkurang. Dan ia makin menjadi yakin bahwa tabib ini akan berhasil menyembuhkannya. Namun diam-diam tabib iblis itu masih penasaran juga, karena merasa kalah dengan Wismu Murti. Maka segera timbulah niatnya untuk mempamerkan catatannya yang lain. Ia ingin tahu apakah Wismu Murti juga sudah menulisnya. Catatan yang kedua ini lebih banyak bicara soal penyakit dan pengobatannya. Di samping berisi teori care penyembuhan dengan tusukan jarum. Tetapi catatan itu bukanlah tipis seperti apa yang sudah dibaca oleh jaka pekek tadi. Melainkan tebal-tebal dan jumlahnya 17 jilid. Catatan itu seluruhnya hasil penyelidikanku, Wesi Aji menyombongkan diri. Apakah kakek gurumu juga sudah memilikinya? Jaka pekek tidak menjawab. Ia hanya menerima buku itu sambil berpikir, ah buku ini tebal. Untuk membacanya saja memerlukan waktu berhari-hari. Aku tak mungkin bisa menipu tabib ini lagi. Hem, baiklah. Aku akan manfaatkan buku ini untuk menolong kakang Sarkara. Demikianlah, dengan asiknya ia mulai membuka tiap lembaran buku itu. Ia sengaja akan mencurahkan perhatiannya dalam soal pukulan tangan yang mengandung racun. Agar bisa menolong dan mengobati sahabatnya, Sarkara. Betapa gembira hatinya, ketika ia membaca buku catatan jilid 5. Dalam buku itu dibicarakan tentang pukulan-pukulan beracun dan kera mengobatinya. Keterangannya jelas, tetapi sederhana dan ringkas, sehingga mudah diingatnya. Sambil menutup buku itu, kemudian katanya, Paman, engkau memang seorang tabib yang jempolan. Pengetahuanmu luas sekali, dan seorang ahli. Akan tetapi aku berani bertaruh. Bahwa engkau ingin merahasiakan hasilmu ini. Sehingga engkau tentu menjadi seorang yang pelit, tidak mengijankan aku membacanya dengan seksama. Kata-kata itu memang diucapkan oleh Jaka Pekik secara sengaja untuk membakar. Agar tabib itu bisa ditipu secara halus, dan tidak mencurigai maksudnya yang sesungguhnya. Akal bocah ini ternyata berhasil. Wesi Aji merasa malu dikatakan pelit. Katanya, Titik 2 siapa yang pelit? Engkau mau baka, bacalah sesukamu. Huhuh, buku ini takkan bisa engkau pahami selama 5 tahun. Kalau si Aji berkata demikian, bukanlah sekedar ngawur. Buku itu membicarakan soal memacam-macam penyakit dan pengobatannya, di samping kera membuat ramuan obat-obat. Maka tidaklah mudah dipahami dalam waktu singkat. Betapa kegembiraan Jaka Pekik bisa mendapat izin mempelajari isi buku itu. Oleh dorongan keinginannya bisa menyembuhkan sarkara, ia sampai lupa makan dan lupa waktu. Ia hampir tidak tidur semalam-malam, dalam usahanya menelaah buku-buku yang amat penting itu. Namun bagaimanapun juga ilmu ketabiban bukanlah ilmu yang gampang dipelajari, dalam waktu singkat. Padahal ia selalu diburu waktu. Apabila terlambat, sarkara tidak mungkin bisa ditolong lagi. Ia tak rela apabila orang yang baik hati dan telah menolong dirinya itu. Ia harus bisa membalas budi orang itu. Ia menjadi bingung. Untuk bertanya kepada Warsi Aji, ia merasa malu. Tetapi apabila tidak bertanya merasa kesulitan dalam usahanya memahami. Ketika itu hari turun hujan yang amat lebat. Air seperti ditumpahkan dari langit. Halaman rumah itu digenangi oleh air hujan. Sarkara yang tak bisa bergerak dari tempatnya, tidak bisa pergi untuk berpeduh. Orang itu basah kuyuk kehujanan, dan separoh badannya terendam air. Namun kenyataannya Warsi Aji tidak mau peduli. Kemenakannya itu dibiarkan basah kuyuk kehujanan. Menyaksikan keadaan itu jaka pekik terharu berbareng mendongkol kepada Warsi Aji. Mengapa ia begitu kejam menyiksa kemenakannya sendiri? Saking kasihan menyaksikan sahabatnya itu, akhirnya jaka pekik menjadi nekat. Katanya dalam hati, jika aku salah tangan, kakang sarkara tentu mati. Akan tetapi sebaliknya, dibiarkan pun akan mati juga. Daripada dia menderita, sebaiknya aku nekat. Memperoleh pikiran demikian ia segera mengambil delapan batang jarum emas dari tempat simpanan Warsi Aji. Kemudian ia melangkah keluar rumah menghampiri sarkara yang masah di tengah halaman rumah. Katanya penuh rasa haru. Kakang, berhari-hari aku sudah memeras otak dan tenaga, dalam usahaku mempelajari buku-buku Paman Warsi Aji. Semua itu tak lain dengan maksud agar aku bisa menyelamatkan engkau. Tetapi kakang, aku belum faham benar akan ilmu itu. Namun untuk menunda-nunda waktu, berbahaya. Karena engkau dikejar oleh waktu. Karena itu walaupun aku belum faham benar akan kucobanya. Kakang, untung-untungan. Jika berhasil, engkau bakal selamat. Tetapi jika gagal engkau mati. Sarkara yang masah kuyuk itu tertawa berkahkakan. Jawabnya kemudian, adikku, lekaslah gunakan jarum itu. Jika engkau berhasil, Paman akan menjadi malu kepadamu. Tetapi jika tak berhasil, biarlah. Bagaiku lebih suka mati, daripada disiksa begini. Dengan hati yang berdebar dan tangan yang gemetaran, Jaka Pekik mencari jalan darah Sarkara. Kemudian ia menancapkan jarum emas itu pada jalan darah di Kempungan Sarkara. Tetapi begitu ditancapkan, jarum itu menjadi bengkok, dan tidak bisa masuk ke dalam daging. Darah merah segera mengucur keluar dari luka itu. Soalnya jalan darah pada Kempungan merupakan jalan darah paling berbahaya. Maka pakaian Sarkara cepat menjadi merah karena basah oleh darah. Menyaksikan itu Jaka Pekik. Bingung setengah mati. Ia menyesal sekali, mengapa tidak bisa menggunakan jarum itu. Jaka Pekik yang belum pernah berkenalan dengan jarum emas itu tidak menyadari, bahwa jarum itu lemas dan mudah bengkok. Apabila orang akan menusukan ke jalan darah, orang harus membantunya dengan tenaga sakti. Itulah sebabnya ia gagal dalam usahanya menusuk, dan malah melukai Sarkara. Pada saat Jaka Pekik dalam kebingungan itu, mendadak terdengar suara orang tertawa di belakangnya. Ketika ia berpaling, ia segera melihat wasi aji yang berdiri, mentertawakannya dan mencemoohkan. Paman, katanya gugup, Kempungan Kakang Sarkara mengeluarkan darah. Bagaimanakah aku harus menolongnya? Tentu saja aku tahu kera menolongnya, jawabnya tawar. Tetapi apakah perlunya aku memberitahukan kepadamu? Jaka Pekik makin gugup. Katanya lagi, Paman oh, mengapa engkau begitu kejam dan tega terhadap kemenakanmu sendiri? Wasi aji hanya tertawa. Dan membuat Jaka Pekik mendongkol berbareng marah. Lalu katanya lantang, Paman, Sekarang begini saja. Satu jiwa ditukar dengan satu jiwa. Tolonglah dia. Dan sesudah tertolong aku akan mati di depanmu. Enak saja engkau bicara, wasi aji mengejek. Kalau aku sudah bilang tidak, tetap tidak. Entah Sarkara mampus, dan entah engkau mampus, semuanya tiada sangkut pautnya dengan aku. Jaka Pekik sadar, tiada gunanya lagi meratap-ratap kepada tabib itu. Akan tetapi sebaliknya ia tidak akan dapat menggunakan jarum emas yang lemas itu. Sebaliknya untuk mencari jarum baja, sudah tidak ada waktu lagi. Otaknya bekerja, untuk bisa menemukan akal. Tiba-tiba berkelebatlah suatu pikiran. Ia cepat mengambil pisau dan memotong bambu. Cepat-cepat ia membuat semacam jarum dari bambu. Begitu selesai membuat, tanpa pikir panjang lagi sudah digunakannya menusuk beberapa jalan darah Sarkara. Beberapa saat kemudian Sarkara muntah darah hitam beberapa kali. Menyaksikan itu Jaka Pekik kembali kebingungan. Ia tidak mengerti, usahanya berhasil ataukah malah menambah derita orang. Saking khawatir dan bingung, ia menatap wasi aji. Akan tetapi wasi aji acuh tak acuh, seperti tidak peduli. Namun dari wajah tabib itu, Jaka Pekik bisa menyaksikan terjadinya perubahan, seperti orang yang kagum. Sebagai bocah pintar, ia cepat mengerti, bahwa usahanya yang pertama ini memberikan hasil. Karena itu hatinya menjadi gembira dan lebih mantap. Dengan langkahnya tergesa ia masuk ke dalam rumah. Ia membuka lembaran catatan obat. Sesudah memeras otak sebentar, ia mencoba menulis resep obat yang diketahui oleh bocah ini hanyalah obat ini untuk mengobati penyakit ini. Akan tetapi sekali saja belum pernah tahu bagaimanakah macam dan rupa obat itu sendiri. Maka ia pun tak juga mengerti berapakah takaran obat yang diperlukan untuk mengobati penyakit sarkara. Dan tanpa pikir panjang lagi, resep obat itu segera diserahkan kepada pembantu tabib iblis. Katanya, Masaklah obat ini. Pembantu itu membawa resep tersebut kepada majikannya dan bertanya, Bolehkah saya melayani resep obat ini? Hem, dengus wasi aji. Kemudian gumamnya, Benar-benar resep yang gila. Lalu ia berpaling kepada pembantunya itu. Katanya, Boleh. Masaklah obat ini, menurut takarannya. Kalau yang diobati tidak mampus, nyawanya memang benar-benar ulet. Mendengar itu jaka pekek terkejut. Ia tahu kepada arti kata-kata tabib itu. Maka cepat-cepat direbutnya resep itu kembali. Kemudian ia mengurangi takarannya, dan setelah dirasa cukup, diberikan lagi kepada pembantu itu. Pembantu itu segera pula memasaknya. Dan begitu diterima, obat itu cepat-cepat dibawa kepada sarkara. Katanya penuh rasa haru, Kakang, Minumlah obat ini. Jika untung, Engkau sembuh. Tetapi, Tetapi jika, Huk-huk. Jaka pekek tak bisa melanjutkan katanya, malah menangis. Bocah itu tak kuasa menahan tangisnya. Karena hatinya amat khawatir, kalau obatnya malah membunuh sarkara. Sebaliknya sarkara malah ketawa berkah-kakan. Katanya, Bagus, Bagus. Inilah yang disebut orang, Tabib Buta memberi obat kuda picak. Sambil memejamkan matanya, sarkara segera minum obat itu sekali teguk habis. Selesai memberi obat, Jaka pekek tak mau meninggalkan pasionnya. Ia ingin mengetahui dengan metode kepalanya sendiri, reaksi dari obat yang diberikannya, apakah memberi hasil atau tidak. Hari telah berganti malam. Perut sarkara dirasakan sakit luar biasa, seperti disayat-sayat pisau. Kemudian dari mulutnya, keluarlah darah. Jaka pekek terkejut dan khawatir sekali. Khawatir kalau obatnya malah membunuh sahabatnya ini. Oleh sebab itu, semalam suntuk ia tidak bisa tidur. Ia gelisah, takut kalau sarkara mati. Esok paginya, terjadilah suatu peristiwa yang tak pernah diduga oleh jaka pekek. Karena sarkara muntah darah. Mula-mula darah yang dimuntahkan itu berwarna hitam. Dari hitam menjadi ungu dan dari ungu menjadi merah. Dari banyak menjadi sedikit dan makin sedikit. Begitu habis muntah darah, kata sarkara penuh rasa gembira, adikku, aduh hebat. Obatmu ternyata berhasiat. Sekarang badanku terasa lebih nyaman dan lebih nyaman dan lebih ringan. Jaka pekek nyengir setengah bangga. Katanya, obatku hebat juga bukan lebih dari hebat. Hanya mungkin terlalu keras. Sebab perutku semalam sakit. Sekali, seperti disayat pisau, ya, mungkin terlalu keras. Sesungguhnya, obat yang diberikan jaka pekek itu, bukan hanya terlalu keras. Tetapi beberapa kali lipat dari keras. Kalau saja sarkara bukannya seorang kuat, kiranya ia telah binasa. Ketika itu tabib puosi aji sudah keluar dari rumah. Begitu menyaksikan para sarkara, ia terkejut sekali. Mimpi pun tidak bahwa bocah itu benar-benar sudah berhasil menyembuhkan sarkara, tanpa menghiraukan wasi aji. Jaka pekek masuk ke dalam rumah untuk menulis resep obat sebagai penguat badan dan tambah darah. Setelah selesai menulis, segera diberikannya kepada pembantu si aji. Demikianlah, tak terasa lima hari telah berlalu, usaha jaka pekek menolong sarkara. Buktinya cepat pula tampak. Sarkara sudah menjadi semibuh benar-benar. Malah seluruh tenaganya pun telah pula pulih kembali seperti sedia kalah. Kemudian pada hari kedelapan, kata sarkara, adikku, sekarang aku sudah sembuh benar-benar. Karena itu sekarang saja kita berpisah. Aku akan melaksanakan tugasku. Selama mereka berkenalan, bersahabat dan senasib sepenanggungan, merasa sama-sama menderita dan tidak pernah berpisah. Maka sulitlah dilukiskan betapa sedih hati bocah ini, mendapat pernyataan sarkara itu. Ia tak dapat mengecapkan kata-kata, dan air matanya berlinang-linang membasai pipi. Terharu juga sarkara menyaksikan penolongnya itu menangis. Maka hiburnya, adikku, engkau jangan sedih. Kita berpisah bukan untuk selamanya. Tiga bulan lagi, aku tentu datang kemari. Dan kalau engkau telah sembuh, engkau akan kuantarkan pulang kepada kakek gurumu. Tanpa menunggu jawaban jaka pekik, ia sudah bangkit dan masuk ke dalam rumah. Jaka pekik pun segera mengikuti masuk ke dalam rumah. Rasa hatinya masih juga tidak rela harus berpisah dengan sahabatnya yang baik hati ini. Sarkara telah berlutut di depan wasi aji. Katanya, Paman, sekarang aku telah sembuh. Walaupun yang telah memberi obat adikku pekik, tetapi semua itu jasa Paman. Untuk itu perkenankanlah aku mengucapkan terima kasih. Tak apa, tak apa, wasi aji manggut-manggut. Ya, lukamu memang telah sembuh. Hanya sayang, umurmu akan berkurang 30 tahun. Apakah maksud Paman tanya sarkara? Menurut taksiranku, paling sedikit engkau bisa berumur sampai 80 tahun, wasi aji menerangkan. Tetapi karena bocah itu salah menusuk jalan darahmu dan salah pula menakar obat, menyebabkan setiap musim dingin, seluruh tubuhmu akan terasa sakit. Dan karena gangguan itu, engkau hanya akan bisa hidup sampai 50 tahun saja. Begitulah menurut taksiranku. Sarkara ketawa berkahkakan. Katanya, Paman, berumur 50 tahun pun sudah lebih dari cukup. Wasi aji tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk. Karena aku telah sembuh, maka perkenankanlah sekarang aku mohon diri, wasi aji hanya mengangguk saja. Tanda bintang. Setiap hari dengan telatan, wasi aji terus berusaha menyembuhkan jakapekik. Sebaliknya jakapekik, setiap waktu terluang tidak pernah menyianyikan waktu. Tanpa mengenal lelah ia membaca dan belajar. Mempelajari ilmu ketabiban milik wasi aji. Apabila ia bertemu dengan hal-hal yang sulit, ia minta petunjuk wasi aji. Sedang tabib itu pun dengan senang hati membimbingnya. Memang pada mulanya wasi aji telah mempunyai rencana untuk membunuh jakapekik setelah sembuh. Tetapi makin lama niat itu luntur, dan berbalik menjadi kasih serta sayang kepada bocah ini. Malah ia merasa bahwa selama bocah ini di sampingnya, ia lebih gembira. Karena ia mendapatkan lawan bicara yang cocok. Mengingat apabila bocah ini tidak ada ia akan kesepian, maka ia mengulur-ulur waktu. Ia mengurangi takaran obatnya, sehingga kesembuhan jakapekik berjalan lambat. Akan tetapi ternyata, wasi aji menjadi kaget dan heran sendiri. Karena usahanya sudah dicurahkan sedemikian rupa, nyatanya telah dua bulan racun dingin itu belum juga bisa diusir bersih dari dalam tubuh jakapekik. Racun dingin itu masih juga berkumpul di dalam hormon, sehingga hal itu bisa membahayakan kesehatan si bocah. Pada awatu hari, berkatalah ia kepada jakapekik, anak, aku mengakui bahwa tentang ilmu kesaktian, kakek gurumu memang jempolan. Akan tetapi sebaliknya dalam soal ilmu ketabiban, kakek gurumu seorang yang amat tolol. Ya, mungkin karena sangat sayang kepadamu. Tetapi rasa sayang itu malah mencelakakan engkau sendiri. Apakah sebabnya kakek gurumu membuka 12 pembuluh darahmu sesudah engkau terkena pukulan ajiwisanaga? Bukan, bukan kakek guru yang melakukannya bantah jakapekik cepat. Tetapi orang yang bernama Kasim dari Pondok Beligo. Jakapekik segera menceritakan apa yang telah terjadi dari awal sampai akhir. Mendengar penuturan itu, mau tak mau si aji berpikir, seraya menundukkan kepalanya. Mendadakmu si aji menepuk paha. Katanya, anak, orang yang bernama Kasim itu sengaja mencelakakan engkau. Jakapekik terkejut. Tetapi tak segera mau percaya. Jawabnya, tetapi aku belum pernah saling mengenal dengan dia. Mengapa dia mencelakakan aku? Ya, tampaknya memang aneh, kata wasi aji. Kemudian ia mondar-mandir sambil menundukkan kepalanya berpikir. Beberapa saat kemudian katanya Lugi, Dugaanku tidak salah. Orang itu sengaja mencelakakan engkau. Kakek gurumu kurang tahu soal ilmu ketabiban. Karena itu tak curiga. Hayo, cobalah engkau pikir. Kasim seorang yang mahir dalam ilmu sabda jati ngesti rahayu. Sesudah mengajari engkau, dia membukakan 12 pembuluh darahmu. Orang yang bisa melakukannya seperti itu, tentu seorang sakti mandraguna. Sebagai seorang sakti, begitu telapak tangannya melekat ke telapak tanganmu, ia pasti tahu bahwa dalam tubuhmu mengeram racun dingin. Akan tetapi mengapa dia malah sengaja membuka 12 pembuluh darahmu. Tetapi, bantah jaka pekik. Sebelum tangannya menembus tembok itu, dia sudah menyatakan untuk membantu membuka pembuluh darahku. Padahal ketika itu dia belum tahu bahwa aku terkena oleh pukulan Ajiwisanaga. Atas bantahan itu Osi Ajai mengjelenggelengkan kepala karena heran. Akan tetapi katanya kemudian, tentang sebabnya Kasim akan mencelakakan engkau, aku masih tak tahu sebabnya. Namun engkau harus ingat, bahwa engkau telah mempelajari sabda jati ngesti rahayu. Padahal menurut keteranganmu, Kiai Mahmud sendiri pun kurang begitu memahami akan ilmu itu secara lengkap. Maka kiranya Kasim beranggapan bahwa ilmu itu milik pribadinya, dan bukan milik perguruan. Wesi Aji berhenti. Sesaat kemudian lanjutnya, kemungkinan besar Kasim tidak berani menolak perintah Kiai Mahmud sebagai pimpinannya. Dan karena sebenarnya dia tidak rela untuk memberikan ilmu itu kepadamu maka timbulah niatnya untuk membunuhmu. Tetapi, Kiai Mahmud tanpa syarat telah bersedia mengawalkan permintaan kakek guru. Sedang di samping itu, antara Kemuning dan Beligo merupakan sahabat seperjuangan, justru sama-sama perguruan bersih. Wesi Aji tertawa dingin. Ajaknya, Huh, perguruan bersih. Bukankah hayah angkatmu dari perguruan bersih? Jelaslah bahwa belum tentu yang mengaku berbuat baik, sedang yang dianggap sesat belum tentu berbuat jahat. Huh, huh. Kata-kata Wesi Aji itu mengingatkan bocah ini kepada peristiwa Wijaya dan Sita resmi membunuh diri. Padahal ketika itu yang mendesak secara hebat dari perguruan Beligo, Semeru dan yang lain, di mana semuanya menyatakan dirinya bersih. Teringat akan itu tiba-tiba saja jaka pekek menangis sedih. Huh, laki-laki cengeng, Wesi Aji mengejeknya. Bukankah tiap manusia mesti mati? Mengapa engkau sesalkan? Jika engkau menjadi laki-laki cengeng begini, kemudian hari engkau akan selalu berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat engkau menangis dan mengucurkan air mata. Jaka pekek menjadi malu. Cepat-cepat ia menyek air matanya. Setelah jaka pekek tidak menangis, Wesi Aji melanjutkan pendapatnya tentang Kasim. Katanya, Engkau bilang bahwa Kasim belum mengenal engkau, dan tak mungkin mencelakakannya. Apapula Kasim telah menolongmu, mengajarkan ilmu sabda jati ngesti rahayu. Huhuh, belum tentu. Sangkamu pertolongan itu tentu keluar dari hati suci. Aku telah menolong mengobati engkau. Tetapi apakah aku tidak mempunyai maksud membunuhmu? Huhuh, tanpa tedeng aling-aling aku beritahukan kepadamu. Aku mau mengobatimu karena tertarik oleh penyakitmu yang sulit diobati, untukku selidiki dan engkau aku jadikan kelinci percobaan. Akan tetapi setetah engkasmuh, aku akan segera membunuhmu. Tergetar jaka pekek mendengar ancaman itu. Ia sadar bahwa tabib iblis ini tidak hanya sekadar menggertaknya. Namun demikian ia seorang bocah luar biasa. Atas ancaman itu ia malah menyindir, manusia di jagad ini benar-benar seperti binatang jalang. Ia merasa amat senang apabila menyaksikan orang lain celaka atau mati. Bukankah orang-orang yang berpayah-payah mendalami ilmu kesaktian hanya untuk membunuh manusia lain? Sungguh menyedihkan. Mendengar itu osi aji tersentuh hatinya. Sesaat kemudian katanya agak parau, pada permulaan aku menekuni ilmu ketabiban, berniat untuk menolong sesama manusia. Akan tetapi mengapa orang yang ditolong itu malah membalas dengan kejahatan? Ia berhenti, kemudian menghela nafas. Baru beberapa saat kemudian ia berkata lagi, Dengarlah, bahwa aku pernah menolong orang yang hampir mati karena luka-lukanya yang parah dan terlambat. Hampir tiga hari tiga malam aku tak tidur, mencurahkan segala perhatian kepandaianku untuk merawatnya. Berkat ketekunanku, akhirnya orang itu sembuh, kemudian menjadi saudara angkatku. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia membunuh adikku perempuan. Siapa orang itu? Huhuh, dia sekarang merupakan seorang tokoh besar sebuah perguruan yang membanggakan diri sebagai golongan bersih. Jaka Pekik terkejut. Dari terkejutnya ia terharu. Dengan mengamati orang tua itu, katanya dalam hati, Ah, peristiwa inikah yang menyebabkan wataknya aneh? Yang menyebabkan tak gampang-gampang mau menolong orang? Akan tetapi ia tak bisa menahan hatinya. Maka tanyanya kemudian, siapakah orang itu Paman? Mengapa Paman tidak menuntut balas? Hm, wasi aja yang menghela nafas. Ketika akan meninggal, adikku meminta agar aku tidak menuntut balas, dan bukan hanya itu yang membuat kepalaku hampir pecah. Sudah tak boleh menuntut balas kalau orang itu dalam bahaya, aku diharuskan memberi pertolongan. Gila. Benar-benar gila. Mendengar cerita singkat wasi Aji itu, insyaaflah Jaka Pekik sekarang, bahwa sebenarnya Tabib ini bukan seorang kejam. Kalau ia sekarang berada aneh, karena peristiwa itu amat mendukakan hatinya. Sehingga ia merasa kapok untuk menolong orang lain. Demikianlah, hubungan Tabib dengan Jaka Pekik itu, makin lama semakin menjadi karib. Selama berdiam di sini, di samping dirawat oleh wasi Aji juga diberi petunjuk-petunjuk tentang ilmu ketabiban. Sehingga dua tahun kemudian, Jaka Pekik telah berhasil menelahah berjilid-jilid buku ilmu ketabiban, di samping petunjuk-petunjuk wasi Aji yang amat berguna. Selama Jaka Pekik dalam perawatan wasi Aji ini, telah beberapa kali Sarkara datang berkunjung dan mengabarkan keselamatan kakek guru dan paman-pamannya. Kabar itu membuat Jaka Pekik gembira. Pada hari ini pun Sarkara datang meninjau. Membuat Jaka Pekik gembira sekali. Mereka bicara sangat asyik, malah bocah itu bertanya apakah pada musim dingin badannya terasa sakit. Tanpa malu-malu lagi Sarkara pun mengatakan benar. Maka oleh Jaka Pekik, sahabatnya itu segera dibikinkan ramuan obat. Bukan tak bermaksud Jaka Pekik menanyakan kesehatan sahabatnya itu. Bocah itu masih ingat bahwa disebabkan kesalahannya menolong, umur Sarkara akan berkurang 30 tahun. Untuk itu Jaka Pekik tidak kera, dan ia ingin bisa memulihkan kesehatan sahabatnya itu, agar umurnya bisa panjang. Malam harinya, Jaka Pekik gelisah dan tidak bisa tidur. Maka bocah itu segera mondar mandir seraya menghafal bermacam-macam obat yang diberikan oleh Wesi Aji tadi siang. Sesungguhnya dalam keadaan gelisah tak bisa tidur ini, ia ingin mengisi waktu dengan Sarkara. Tetapi maksudnya itu tak terwujud, karena sejak matahari terbenam tadi, Sarkara di dalam kamar Wesi Aji. Ia tak mengerti apa saja yang sedang dibicarakannya. Dan ia tidak ingin mencurinya untuk mendengarkan. Tetapi esok paginya ketika ia mengantarkan Sarkara, berkatalah sahabat itu, adikku, dalam beberapa hari ini, engkau harap berhati-hati. Karena seorang musuh sakti akan mengganggu Paman. Sebenarnya aku ingin ikut menjaga dan membantu. Tetapi Paman tidak setuju. Malah Paman mengatakan bahwa musuh itu tak akan bisa berbuat banyak. Oleh sebab itu tiada yang perlu dikhawatirkan. Siapa musuh itu? Jaka Pekik terkejut. Aku sendiri tidak tahu. Aku hanya mendengar kabar itu di tengah perjalanan menuju kemari. Adikku, engkau sendiri tahu bahwa Paman seorang pintar dan selalu bersikap hati-hati. Maka kalau Paman sudah menyatakan tak perlu khawatir, tentunya Paman sudah memperhitungkan secara matang. Tetapi sekalipun demikian dalam hatiku masih juga timbul kekhawatiran. Lalu bagaimana baiknya Kakang? Turutlah segala perintah dan petunjuk Paman. Setiap terjadi sesuatu yang mencurigakan, engkau harus cepat-cepat memberitahukan kepada Paman. Dengan hati yang berat kemudian mereka berpisah. Ketika ia tiba kembali di rumah Wesi Aji, ia menyaksikan orang tua itu tampak tenang-tenang saja. Sehingga pertanyaan yang sudah dipersiapan sejak tadi, tidak jadi dikemukakan. Namun bagaimanapun, dalam hatinya selalu timbul kekhawatirannya, kalau musuh itu benar datang, hingga sehari penuh ia gelisah, sedang malamnya pun ia tak bisa tidur. Tak terasa tujuh hari telah berlalu. Tetapi musuh tidak juga datang. Keadaan di situ, tetap tenang dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada esok paginya, ia merasa heran mengapa Wesi Aji tidak tampak muncul semenjak pagi hari. Hatinya was-was, maka ia cepat menanyakan kepada seorang pembantunya, mana Paman Tabib? Apa tidak di dalam kamar pembantu itu membalas bertanya. Aku baru saja mengantarkan teh ke kamarnya. Tetapi beliau tadi telah berpesan, tak mau diganggu. Mendengar keterangan pembantu itu, kegelisahannya berkurang. Meskipun demikian ia masih mendekati kamar Wesi Aji. Akan tetapi teringat akan apa yang telah dikatakan pembantu tadi, ia tidak berani mengetuk kamar itu, dan ia hanya batuk-batuk. Pekik terdengar kata Wesi Aji dari dalam kamar. Hari ini badanku kurang enak. Leherku kaku dan sakit. Maka jangan lupa minumlah obat, dan tekunlah menghafal obat-obat dan care penyembuhan penyakit. Jaka pekik terkejut dan khawatir. Jawabnya, sakit? Bolehkah aku memeriksa lehermu? Tak usah. Aku sendiri sudah memeriksanya. Tak menguatirkan, dan aku sudah minum obat. Esok paginya kemudian, ketika seorang pembantu Wesi Aji mengantar teh dan makan pagi, Jaka pekik mengikuti dan menerobos masuk dalam kamar. Ia menjadi kaget menyaksikan Wesi Aji berbaring di atas sambin. Mukanya pucat pasi, menandakan sakit berat. Katanya dalam hati, hem, apakah semalam musuh telah datang dan mencelakakan dia? Akan tetapi sebelum Jaka pekik sempat bertanya, orang tua itu sudah mengebaskan tangannya sambil membentak, cepat pergi. Tahukah kau, aku sakit apa? Aku sakit cacar. Berbahaya. Jaka pekik terkejut dan mengamati orang tua itu secara teliti. Kemudian diketahui bahwa baik muka maupun tangan tabib itu penuh bintik-bintik merah. Dan bocah ini tahu bahwa itulah tanda-tanda penyakit cacar yang berbahaya. Salah-salah si penderita akan mati atau kalau sembuh bisa bopeng. Akan tetapi mengingat bahwa tabib itu ahli penyakit dan obat, kekhawatirannya berkurang. Ia percaya bahwa Wesi Aji akan sanggup menyembuhkan penyakitnya sendiri. Semua tak boleh masuk kamar ini, Wesi Aji memesan lagi. Dan karena penyakitku ini berbahaya, maka alat-alat yang sudah kupergunakan, harus direndam dulu dalam air panas. Kamu tahu. Agar kamu tidak ikut terkena penyakit cacar. Wesi Aji berhenti sesaat seperti sedang berpikir. Kemudian katanya kepada Jaka pekik, pekik, sebaiknya untuk sementara waktu, engkau mengungsi dulu ke tempat lain. Karena aku khawatir kalau engkau kena ketularan penyakit cacarku ini. Tidak sahut Jaka pekik cepat. Paman sedang sakit. Jika aku pergi, siapakah yang merawatnya? Bagaimanapun pula, aku lebih paham akan penyakit dan pengobatannya daripada para pembantu. Tetapi sebaiknya engkau mengungsi dulu, Wesi Aji mendesat. Kemudian wujudnya, turutlah nasihatku. Kemudian hari setelah aku sembuh, engkau boleh kembali kemari. Tidak sahut Jaka pekik tetap. Aku tak mau mengungsi. Wesi Aji membujuk dan membujuk. Tetapi Jaka pekik tetap pada pendiriannya, tak mau pergi. Dan karena bocah itu tak mau dibujuk lagi, akhirnya sambil menghela nafas, kata Wesi Aji, jika engkau tetap pada pendirianmu, baiklah. Akan tetapi engkau ku larang masuk ke kamarku, agar tidak ketularan. Tiga hari telah berlalu. Musuh yang dikhawatirkan tidak juga datang. Sedang penyakit Wesi Aji sudah tampak lebih ringan, justru makan orang tua itu lebih bernafsu. Untuk kesehatannya, Wesi Aji selalu mendiktakan obat-obat yang diperlukan kepada pembantunya, dan dirawat oleh Jaka pekik. Tetapi pada hari keempat dan menjelang sore, Jaka pekik menjadi terkejut. Karena didengarnya suara kaki kuda. Ia khawatir kalau suara kaki kuda itu pertanda datangnya musuh. Maka ia menjadi bingung dan bermaksud memberitahukan kepada Tabib Wesi Aji. Akan tetapi belum juga maksudnya tercapai, kuda-kuda itu telah masuk ke halaman runah. Para penunggangnya telah berloncatan turun dari kuda, kemudian orang-orang itu menambatkan kudanya. Kemudian terdengar suara salah seorang dari mereka agak kelantang, kulanwun. Kedatangan kami dengan maksud untuk mohon pertolongan cuan Tabib. Hati Jaka pekik menjadi lega mendengar suara orang itu. Maka bocah itu cepat melangkah menuju pintu. Kemudian dilihatnya dua orang laki-laki yang sedang terluka, dan dua orang lagi masih tetap di punggung kuda dan merebahkan diri. Agaknya dua orang yang lain itu, lukanya sangat berat. Ah, kedatangan kalian kurang beruntung, kata Jaka pekik menyesal. Cuan Tabib sendiri sedang sakit dan tak bisa bangun. Oleh sebab itu sebaiknya kalian mencari Tabib yang lain saja. Dilihatnya dua orang laki-laki yang sedang terluka, dan dua orang lagi masih tetap di punggung kuda dan merebahkan diri. Ah, celaka kata laki-laki yang tangan kanannya terluka dan dieman. Sedang kepala orang itu pun dibalut dengan kain tebal, dan bernoda darah. Kami datang dari jauh. Maka kami amat mohon pertolongan cuan Tabib. Ya, tetapi Tabib sendiri sedang kena penyakit cacar, Jaka pekik menerangkan. Dia tak bisa bangun, maka tak mungkin bisa menolong kalian. Tetapi luka kami sangat berat, orang itu mencoba membujuk. Jika cuan Tabib tak bersedia menolong, kami akan mati. Maka dari itu hendaknya saudara Sudi melaporkan kepada cuan Tabib. Aku akan mencobanya. Tetapi siapakah tuan? Nama kami sendiri kurang berharga disebutkan. Hanya perlu saudara ketahui, bahwa kami murid-murid perguruan lodaya. Begitu selesai menerangkan, orang itu bergoyang-goyang dan mukanya pucat. Mulut orang itu agak terbuka, seperti mau muntah. Jaka pekik melompat dan menotok beberapa jalan darah di dada dan punggung orang itu, dan begitu tertotok orang merasa agak lega dadanya. Sedang tubuhnya tidak lagi bergoyang-goyang. Orang itu terbelalak terkejut menyaksikan kepandaian si bocah. Mimpi pun tidak bahwa si kecil ini mengerti pula akan ilmu ke Tabiban. Setelah menolong orang itu, Jaka pekik segera masuk untuk lapor kepada Wesi Aji. Katanya dari luar kamar, Paman, di luar terdapat empat orang yang amat menderita, karena mereka terluka berat. Mereka datang kemari dengan maksud mohon pertolonganmu. Dan mereka mengatakan, sebagai murid-murid perguruan lodaya. Sudikah Paman menolongnya? Oh terdengar suara Wesi Aji tertahan. Tetapi sesaat kemudian terdengar bentaknya, tidak bisa. Usirlah mereka cepat-cepat. Jaka pekik terkejut. Namun ia segera menyanggupkan dan menemui mereka. Katanya, penyakit Tabib sendiri amat berat. Maka harap saudara-saudara memaafkannya, karena Tabib tak bisa menolongmu. Atas jawaban itu dua orang tersebut terkejut. Tiba-tiba salah seorang yang berbaring di punggung kuda mengangkat kepalanya dan mengayunkan tangannya. Hampir berbareng menyambarlah benda berwarna kuning emas dan jatuh tak jauh dari tempat Jaka pekik berdiri. Kemudian kata salah seorang, Saudara, bawalah benda itu kepada Tuan Tabib. Dan beritahukanlah kepada Tabib, bahwa kami terluka oleh pemilik benda itu. Dia sendiri akan segera datang kemari untuk menemui Tuan Tabib. Maka jika Tuan Tabib sedia menolong kami, kiranya kami akan bisa membantu dalam menghadapi musuh itu. Jaka pekik mengamati benda yang jatuh di dekatnya. Ia merasa heran, apakah maksud orang itu melemparkan benda semacam tusuk kondi berwarna kuning itu? Karena tertarik dipungutlah benda itu dan bermaksud akan ditunjukkan kepada Wesi Aji. Paman, orang yang mohon pertolongan itu membawa benda aneh, kata Jaka pekik dari luar pintu. Masuklah sahut Wesi Aji dari dalam kamar. Aku ingin melihatnya. Jaka pekik menolak daun pintu dan masuk. Begitu ia masuk, perintah Wesi Aji, taruhlah di atas meja itu, dan cepatlah keluar. Jaka pekik cepat juga menurut. Bermalah di tempat yang sudah menambah. Terima kasih.